Kamu harus memiliki semacam harta berharga. Ricina menatap Ling Han. Kalau tidak, tidak mungkin daun lima teratai ke enam bisa menandingiku. Ling Han mengangkat bahu, dan membalas, kamu hanya kagum karena ketidaktahuanmu. Kamu telah mendapatkan harta karun raja leluhur, kan? Ekspresi tamak melintas di wajah Ricina. Jika tidak, senjata leluhur yang saat ini mengalami kesusahan surgawi dan seorang pemuda yang memiliki kecakapan pertempuran yang melampaui standar biasa keduanya tidak masuk akal. Tetapi kekuatan raja leluhur tidak terbatas. Siapa tahu, mereka bisa membiarkan seorang kultifator memiliki kecakapan bertarung yang di atas standar rata-rata. Semua ini, milikku, Ricina menyerang. Pertama-tama, perlombaan malaikat dan perlombaan iblis sama sekali tidak bisa dianggap bersahabat, jadi sangat wajar jika terjadi konflik dan perkelahian di antara mereka. Ling Han punuk ringan. Niat membunuhnya juga beriak. Dia bergerak dengan tegas, keras dan kejam. Adapun menjaga profil rendah dia tidak tahu arti konsep sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung dengan sengit. Jika Ling Han bisa meledak dengan kekuatan penuhnya, membunuh lawan ini secara alami akan benar-benar mudah. Tapi dia hanya bisa menyalurkan peraturan alam asing saat ini, jadi kekuatan pertempurannya terbatas pada tujuh daun teratai tiga, yang setara dengan milik Ricina, kekuatan. Jadi, meskipun mereka berdua bertarung dengan intens, sulit untuk memutuskan pemenang untuk saat ini. Cahaya suci menerangi, mendukung semua alam. Ricina meraung keras, tiba-tiba meledak dengan gerakan yang kuat. Segera, kekuatan cahaya yang tak ada habisnya melonjak keluar. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi alam cahaya, membawa kehangatan dan kenyamanan yang luar biasa. Namun, Ricina menyerbu keluar dari cahaya suci ini, ingin mengambil kesempatan untuk mendaratkan pukulan fatal. Tekad Linghan sangat kuat. Serangan itu tidak dapat menyebabkan efek sedikitpun padanya sama sekali. Dia hanya menembakkan pukulan, membawa udara waktu yang sudah tua. Dia telah menggunakan peraturan waktu, menyebabkan pukulan Ricina menjadi sangat lambat. Sial! Ricina berteriak keras, meledak dengan regulasi cahaya secara maksimal. Seketika, peraturan waktu dikeluarkan, dan kecepatannya melonjak dalam sekejap. Peraturan waktu lebih unggul dari peraturan lain hanya jika dibandingkan antara yang sederajat, tetapi tingkat kultifasi Ricina jauh di atas Linghan. Semburan penuh peraturan cahaya darinya secara alami dapat bersaing dengan peraturan waktu, namun juga menyebabkan dia mengeluarkan banyak kekuatan. Dia terengah-engah, merasa bahwa hanya ada kurang dari setengah kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya mengeluarkan semua kekuatan. Ini terlalu menakutkan. Seorang pembudidaya teratai ke-6 telah benar-benar membuat pembudidaya teratai ke-7 benar-benar lelah. Dia tidak berani menyerang dengan gegabuh lagi, tetapi lebih memilih untuk fokus pada pertahanan, menghemat kekuatan saat dia menunggu pedang iblis ilahi untuk menyelesaikan penderitaan surgawi. Selama dia bisa merebut senjata leluhur ini, bukankah membunuh Linghan hanyalah permainan anak-anak? Ini adalah strategi yang layak. Tidak peduli seberapa aneh Linghan, masih ada perbedaan tingkat utama di antara mereka, jadi Linghan hanya bisa menahan ricina, namun tidak bisa menyebabkan dia cedera parah. Jika adegan ini disaksikan oleh orang lain, mereka semua pasti akan sangat terkejut. Ini jelas telah melanggar aturan ketat dunia kultifasi. Setelah sekitar satu hari, awan petir di langit tiba-tiba menghilang. Weng, pedang iblis ilahi meledak dengan cahaya yang luar biasa, semakin banyak retakan muncul di bilahnya. Tiba-tiba, itu hancur, potongan logam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Kemudian, sebuah pedang baru terlihat, menunjuk lurus ke langit, seolah-olah mampu dengan mudah melubangi kubah surga. Peningkatan pedang iblis ilahi telah selesai sekarang menjadi alat surgawi. Hahaha, ricina tertawa keras, dan tiba-tiba terbang, meraih pedang iblis ilahi. Ini adalah milikku. Dia telah menunggu tepat saat ini, dan pukulan darinya ini memang lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Ling Han. Ling Han juga tidak bergerak untuk menghentikan ricina, dan membiarkannya memegang pedang iblis ilahi. Serahkan hidupmu. Ricina mengacungkan pedang untuk menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa mengaktifkan senjata leluhur, senjata leluhur bisa menghancurkan semua kehidupan hanya dalam hal ketajaman apa yang tidak bisa dihancurkan dengan satu serangan. Pedang itu mendekat, dan bersama dengan sikap elegan ricina, dia seperti dewa yang turun. Ling Han hanya tersenyum, dan berkata, Pedang, ayo. Siu. Ricina hanya merasakan tangan kanannya bergetar, dan senjata leluhur itu benar-benar terlepas dari genggamannya. Apa? Dia mengucapkan kata ini dengan kejutan yang tak terlukiskan di wajahnya. Ini adalah senjata leluhur. Sama sekali tidak mungkin mengenali seorang pembudidaya teratai ke-6 sebagai tuannya. Bahkan teratai ke-9 tidak akan dikenali. Selanjutnya, tanpa mencapai tingkat raja leluhur, seseorang tidak akan dapat mengaktifkan senjata leluhur. Dengan demikian, Ricina sangat yakin bahwa dia hanya perlu mengambil senjata leluhur, dan itu akan berarti kemenangan baginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han benar-benar bisa mengendalikan senjata leluhur. Ini praktis tidak bisa dipercaya. Dia tanpa sadar bergidik. Jika senjata leluhur menunjukkan kekuatannya, bahkan jika ada 100 juta dari dia, itu tidak akan cukup untuk menangani senjata leluhur. Ling Han menyeringai, dan berkata, Jangan gugup. Ini bukan senjata leluhur. Hanya saja pedang itu sendiri telah mencapai tingkat senjata leluhur. Alat surgawi dan senjata yang ditempa dari logam ilahi benar-benar dua hal yang berbeda, tetapi dalam keadaan biasa, bahkan Raja Surgawi hanya dapat memperoleh logam ilahi dengan kesulitan yang sangat besar. Secara alami, mereka semua ditempa menjadi alat surgawi. Sebenarnya, ini adalah konsep lain. Hati Ricina sedikit tenang, tetapi dia masih merasakan teror yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun ini bukan senjata leluhur, itu sama dalam hal ketajaman. Tidak perlu ada serangan langsung, hanya kilasan pedangki akan sangat menakutkan, dan akan cukup untuk merobeknya menjadi beberapa bagian. Menyelesaikan pemikiran ini, dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri, tidak lagi memikirkan senjata leluhur ini setidaknya untuk saat ini. Ling Han menggunakan void space, dan dengan cepat mengejarnya. Sambil tertawa, dia berkata, kami belum cukup bermain, jadi mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Ricina tidak menjawab, dan hanya berlari cepat, namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ling Han, dan dia sangat cepat menyusul. Sebuah cahaya dingin melesat ke arahnya, menyebabkan semua rambutnya berdiri. Dia buru-buru berbalik, dan membalas dengan pukulan. Kekuatan spiritual diringkas menjadi peraturan, berubah menjadi tinju cahaya ilahi yang menembak Ling Han. Dia tidak meminta untuk melukai musuhnya, dan hanya berharap bahwa pukulan ini dapat menunda Ling Han untuk sementara waktu sehingga dia memiliki waktu untuk melarikan diri. Sua, pedangki ditembakkan dari pedang iblis ilahi melonjak melewati, dan tinju cahaya ilahi itu segera dibagi menjadi dua. Pedangki tidak melambat sedikit pun, terus mengiris ke depan. Dengan Pu, Ricina sudah ditebas menjadi dua, dan mati dengan cepat. Ling Han juga tercengang. Perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara dirinya dan Ricina, tetapi hanya dengan tambahan pedang, dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh yang terakhir secara instah. Tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, itu logis. Jika pedang iblis ilahi benar-benar alat surgawi, maka Ling Han akan dapat dengan mudah membunuh bahkan tingkat asal Ascending, dan meskipun sekarang tingkat keseluruhan peraturan belum mencapai tingkat itu, bagaimanapun, itu ditempa dari logam ilahi. Jika tidak memiliki kekuatan besar, apa haknya untuk mengklaim label alat surgawi? Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berjalan untuk mengobrak abrik jubah Ricina. Karena yang terakhir sudah mati, dia tidak perlu dicadangkan. Hah! Ling Han mengeluarkan seruan terkejut. Ricina secara alami memiliki alat dewa tata ruang, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan gulungan pada dirinya sendiri, dan tidak menyimpannya ke alat dewa tata ruang. Pada awalnya, Ling Han berpikir bahwa ini adalah keputusan, dan bertanya-tanya mengapa orang itu tidak menggunakannya sebelumnya. Namun, dia segera menemukan itu bukan, karena dia tidak bisa membuka gulungan ini. Lebih jauh lagi, dia juga tidak bisa menyimpannya di menara hitam atau alat dewa tata ruangnya sendiri. Ini, Ling Han mengeluarkan gulungan lain. Dia mendapatkannya dari sarang bandit gunung setelah dia baru saja masuk ke alam surgawi, karena dia tidak bisa membentangkannya atau menyimpannya ke menara hitam. Dia berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menakjubkan, dan dengan demikian terus-menerus menyimpannya pada dirinya sendiri. Tapi sebenarnya, benda ini benar-benar tidak berguna. Dan sekarang, dia benar-benar melihat gulungan kedua di alam asing. Fakta bahwa benda itu muncul di sarang bandit gunung, dan juga ditemukan pada seorang pembudidaya teratai ketujuh, tampaknya menyeratkan bahwa benda ini tidak berharga, tetapi benda itu tidak dapat disimpan bahkan di menara hitam, jadi mungkinkah itu benar-benar sesuatu biasa. Aneh, apa sebenarnya benda ini tangan Ling Han masing-masing memegang gulungan. Di masa lalu, dia hanya memiliki satu item yang tidak berguna, namun sekarang dia memiliki dua. Baik, dia menjadi ayam. Di masa lalu, dibatasi oleh kekuatannya, Ling Han tidak melakukan banyak eksperimen pada gulungan pertama, dan dia secara bertahap melupakannya setelah itu. Sekarang dia telah melihatnya sekali lagi, rasa ingin tahunya tidak bisa lagi ditahan. Dia menikamnya dengan pedang iblis ilahi. Ketika ujung bilahnya menyentuh gulungan itu, weng, cahaya yang menakjubkan muncul, dan tangannya menjadi mati rasa. Pedang iblis ilahi hampir terlepas dari tangannya. Ini, dia tercengang. Gulungan ini benar-benar sangat luar biasa. Itu bahkan bisa menandingi ketajaman alat surgawi. Dia menggaruk kepalanya dengan putus asa. Bagaimana tepatnya dia harus membuka gulungan ini dia benar-benar terlalu penasaran. Ling Han berpikir untuk waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya dia masih menyimpan kedua gulungan itu ke dalam jubahnya. Jika dia tidak menyentuh benda ini, itu tidak akan berbeda dengan kertas biasa. Dia tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu sama sekali. Aku akan memikirkannya di masa depan. Pertama, saya harus memodifikasi teknik penipuan surga. Dia memasuki menara hitam, dan memahami dao di bawah pohon reinkarnasi. Para wanita sudah lama mulai melakukan ini, dan harga untuk itu adalah biaya yang besar di Star Seton. Namun, mereka memiliki banyak batu bintang, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang bahaya menghabiskan semua batu bintang mereka untuk saat ini. Setelah menghabiskan 1 juta tahun di bawah pohon reinkarnasi, Ling Han akhirnya berhasil menyelesaikan modifikasi teknik penipuan surga. Tentu saja, dia telah meminjam bantuan dari Origin Magic Cube. Kalau tidak, dia tidak bisa mencapai ketinggian itu dalam hal peraturan. Dia mengajarkan teknik penipuan surga yang dimodifikasi kepada para wanita. Setelah mereka berhasil mempelajarinya, apalagi menipu Raja Surgawi, menipu Ascending Origin Tier setidaknya seharusnya tidak menjadi masalah. Para wanita melanjutkan kultifasi mereka, sementara Ling Han kembali ke kota. Celestial Maiden Yun He sudah menunggu berhari-hari untuknya, tapi dia tidak ada di sini saat ini. Sebaliknya, Long Tu menunggunya di sini. Salam, tuanku. Ketika dia melihat Ling Han, Long Tu segera memberi hormat. Dia tahu bahwa Ling Han adalah tingkat raja. Ada kebutuhan untuk menghormati keberadaan seperti itu. Melihat seorang anggota alam asing menyambutnya, ekspresinya penuh hormat, Ling Han merasakan keanehan yang tak terlukiskan, namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia sedikit mengangguk, dan bertanya, apakah tuanmu sudah menembus ke daun kelima? Ya, Long Tu segera berdiri tegak lagi. Ini adalah daun kelima. Mulai sekarang, dia telah naik ke jajaran tingkatan raja, dan ditakdirkan bahwa dia akhirnya akan menjadi raja leluhur. Mengikuti master semacam ini tentu saja merupakan suatu kehormatan juga. Ling Han tersenyum. Dia hanya seorang bintang raja. Dia telah membunuh siapa yang tahu berapa banyak dari mereka, dan bahkan sejumlah besar bintang raja telah mati di tangannya. Dia bertanya, Di mana tuanmu? Gadis surgawi kita telah menunggu berhari-hari. Silakan ikuti saya, Tuan, kata Long Tu dengan hormat. Eh, di sebuah hutan kecil di luar kota, sebuah kereta mewah berdiri di samping jalan, dan ada lebih dari selusin orang mengobrol dan menyeruput teh di sekitar kereta. Seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, Celestial Maiden Yun He menerima sanjungan dari orang-orang di sekitarnya saat dia menanggapi dengan senyum ramah, tampak sangat tenang dan santai. Orang-orang ini semua adalah anggota Ras Malaikat, semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik. Mereka menyajikan pesta untuk mata. Gadis surgawi, orang itu benar-benar terlalu banyak mengudara, benar-benar memaksamu untuk menunggu selama berhari-hari. Seseorang berseru dengan tidak senang. Betul sekali, dia pikir siapa Yun He Celestial Maiden kita. Dia seharusnya tidak melakukannya. Bahkan jika Celestial Maiden memiliki hati yang baik, dan tidak mau berbicara, kami masih bertekad untuk mencari keadilan untukmu. Semua orang mengobrol dengan semangat, mencoba yang terbaik untuk menurunkan Ling Han. Mereka secara alami cemburu karena mereka tahu bahwa jika mereka yang terlambat selama berhari-hari, sama sekali tidak mungkin Celestial Maiden Yun He akan menunggu mereka. Celestial Maiden Yun He hanya tersenyum tipis, ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Sekarang, dia telah maju ke pesantren kelima, dan inilah saat ketika semangatnya berada pada puncak tertinggi. Dia berpikir bahwa jarak antara dirinya dan Ling Han telah menyusut tanpa henti, dan dia mungkin sebenarnya telah melampaui dia sekarang. Benar, Di Fei memang telah mati di tangan Ling Han, tetapi masih ada perbedaan kekuatan di antara tingkatan Raja Pesangon kelima. Saat ini, dia merasa bahwa dia sangat kuat, dan sepenuhnya memiliki kekuatan yang dimiliki Ling Han. Untuk maju dari Pesangon keempat ke Pesangon kelima setara dengan menembus celah antara Pesangon keempat dan membagi tingkat jiwa. Jarak ini secara alami mencengangkan, dan tidak heran dia memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang dirinya sekarang. Saat ini, dia benar-benar ingin berdebat dengan Ling Han. Tepat pada saat ini, Long Tu terlihat memimpin seseorang ke sini. Apa? Ras Iblis ketika semua orang melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak suka dan jijik. Anggota Ras Malaikat mana yang tidak membenci Ras Iblis kekuatan kegelapan dan cahaya yang keduanya dibudidayakan adalah musuh alami, dan hampir tidak mempertahankan hubungan damai hanya mungkin di bawah tekanan yang mulia surgawi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang telah ditunggu dengan sabar oleh Celestial Maiden Yun He sebenarnya adalah anggota dari Dimen Rache. Gadis surgawi Yun He mengangguk, dia memang anggota Ras Iblis. Tepat ketika dia akan memperkenalkan Ling Han, dia tiba-tiba menyadari bahwa pengetahuannya tentang Ling Han praktis nol. Bahkan, dia tidak tahu namanya. Lupa menanyakan namamu, dia bertanya pada Ling Han. Ling Han berpikir, dan kemudian berkata, Namaku, Ba. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengertakkan gigi. Orang ini benar-benar tidak tahu malu untuk benar-benar menyebut dirinya, Ba. Ada beberapa nama yang seseorang tidak bisa memberikan dirinya sendiri. Misalnya, Anda tidak bisa begitu saja menyebut diri Anda Raja Pedang, Kaisar Pedang, atau semacamnya. Kalau tidak, pasti akan ada pendekar pedang yang datang untuk menantangmu. Nama Ba adalah ejekan yang lebih besar dari masa. Siapapun yang mendengarnya pasti tidak senang. Ba, kan apakah Anda berani menerima spar seseorang mengeluarkan tantangan terhadap Ling Han? Ling Han menyeringai. Tentu. Namun, semua orang yang telah bertarung denganku secara misterius akhirnya akan memanggilku ayah. Semua orang pada awalnya bingung sebelum kesadaran muncul pada mereka. Jika mereka akhirnya menggigil karena dipukuli, dan terus memanggil Ba, Ba, bukankah itu memanggilnya ayah? Mengapa orang ini memiliki lidah yang kejam sejak awal? Dia menyinggung orang lain. Zijian, berhenti. Celestial Maiden Yunhe buru-buru mencoba menghentikannya. Penantang ini hanya tingkat Raja Pesangon keempat. Saat melawan Ling Han, dia praktis menyerahkan dirinya untuk dikalahkan. Selanjutnya, Ling Han berani membunuh bahkan di Fei. Jadi apakah ada orang lain yang tidak berani dia bunuh? Penantang itu tentu saja tidak yakin. Di depan Dewinya, bagaimana mungkin dia bisa meringkuk dia punuk? Dan berkata, gadis surgawi, jangan khawatir. Saya akan mengamati kepatutan dalam serangan saya. Siu, dia dengan cepat menyerang tanpa menunggu kata-kata lebih lanjut dari Celestial Maiden Yunhe. Semua orang merasa penglihatan mereka kabur, dan hal berikutnya yang mereka lihat adalah Ling Han mencengkeram leher penantangnya. Ling Han sedikit melepaskan niat membunuh di tubuhnya, dan penantang langsung bergidik keras, berkata dengan gemetar, Ba, 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 ba. Di telinga semua orang, memang terdengar seperti dia memanggil ayah Ling Han. Orang ini benar-benar terlalu jahat, untuk benar-benar memberi dirinya nama seperti itu. Celestial Maiden Yunhe melangkah keluar, dan berkata, Saudara ba, aku akan bertarung denganmu. Antusiasme Ling Han memudar, dia bahkan telah mengalahkan Raja Tingkat 7 Teratai 3 Daun, jadi bagaimana mungkin dia tertarik untuk berdebat dengan Raja Tingkat Teratai 6. Dia hanya menguap, melemparkan penantang dengan santai ke samping, dan berkata, Baiklah, aku akan bertukar beberapa gerakan denganmu. Semua orang sangat marah. Ling Han juga jelas merupakan tingkat duniawi yang memutuskan, namun sebenarnya berani berbicara dengan sangat bangga. Dia benar-benar terlalu sombong. Celestial Maiden Yunhe menatap Ling Han, dan bersiap untuk bergerak, tetapi sementara matanya tertuju pada Ling Han, rasa dingin yang mendalam muncul di hatinya, dan dia benar-benar tidak berani menyerang. Dia secara naluriah merasa bahwa dia akan dipukul dengan keras oleh Ling Han jika dia berani bergerak sedikit pun, dan akan mati lebih awal, kematian yang menyedihkan. Ini adalah intuisi yang dia peroleh hanya setelah maju ke pesangon kelima, dan dia sangat mempercayai perasaan semacam ini. Menurut para tetua, ini adalah peringatan dini tentang bahaya, dan dia tidak bisa menganggapnya enteng. Untuk membangkitkan keberanian bagi dirinya sendiri, dia menghunus pedang. Itu seluruhnya berwarna biru giyok, dan tampak seperti kristal. Pada saat yang sama, ada beberapa segel kuno yang diukir pada bilahnya. Ini adalah pedang kehidupan Danau Bulan Giok. Alat berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi klan Celestial Maiden Yun He. Tidak? Tidak, tidak, ini pasti pedang tambahan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Celestial Maiden Yun He diizinkan untuk mengeluarkannya? Bahkan jika itu adalah pedang tambahan, itu masih sangat kuat. Yi, kenapa Celestial Maiden Yun He masih belum bergerak? Semua orang tercengang, seolah-olah Celestial Maiden Yun He linglung. Dia hanya berdiri di posisinya, tapi tetap tidak bergerak. Celestial Maiden Yun He tahu penderitaannya sendiri. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Seolah-olah apa yang dia hadapi bukanlah manusia, melainkan binatang primitif yang ganas. Begitu dia bergerak, dia akan menghadapi serangan balik yang menakutkan, dan akan kehilangan nyawanya dalam sekejap. Dan dengan auranya yang terkunci rapat, dia bahkan tidak berani membuka mulutnya, takut itu juga akan mengakibatkan serangan dari Ling Han. Tetesan keringat mengalir di dahinya, dan seluruh tubuhnya benar-benar basah. Dia merasa sangat lelah. Itu bukan kelelahan fisik, tetapi kelelahan spiritual. Dia benar-benar ingin berbaring dan beristirahat dengan baik, tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Bahkan jika semua orang tidak dapat melihat badai muncul di bawah permukaan antara Ling Han dan Celestial Maiden Yun He, mereka hanya perlu melihat lapisan keringat dingin di dahi Celestial Maiden Yun He, dan mereka tahu bahwa dia saat ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka semua tercengang. Ling Han bahkan tidak bergerak. Oke mengapa Celestial Maiden Yun He terlihat seperti baru saja melalui pertarungan, dan itu adalah pertarungan yang sangat sulit dan hebat pada saat itu dia tampak seperti dia hampir mati. Ling Han tersenyum sedikit, dan menarik auranya. Seketika, dia menjadi tidak berbahaya lagi. Namun, dengan munculnya di menerace, dia tampak sedikit menakutkan dan menakutkan. Mendengar ini, tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Bahkan seorang idiot akan tahu bahwa Ling Han sangat kuat, dan Celestial Maiden Yun He bahkan tidak mampu bergerak. Celestial Maiden Yun He menghela nafas lega. Dia akhirnya mengerti bahwa Ling Han telah mengalahkan di Fei dengan satu gerakan bukan karena yang terakhir terlalu lemah, melainkan karena Ling Han terlalu kuat. Kekuatan orang ini bahkan telah melampaui kisaran tingkatan raja. Namun, harus diketahui bahwa bintang raja hanya akan muncul dari tingkat jiwa pembagi dan seterusnya, dan itu adalah tahap akhir dari tingkat jiwa pembagi pada saat itu. Bagaimana mungkin ada bintang raja di tingkat duniawi yang memutuskan tingkat raja adalah yang terkuat di antara mereka? Dengan keduanya menjadi tingkatan raja, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Dia menenangkan diri, dan berkata, semuanya, silakan naik kereta. Sudah waktunya kita berangkat menuju Akademi 100 Pertempuran. Tidak ada yang berbicara, dan semua orang hanya naik kereta dalam diam. Mereka masih sangat tercengang melihat betapa kuatnya Ling Han. Kereta Celestial Maiden Yun He ini sangat luas. Sama sekali tidak ada masalah bahkan jika lebih dari selusin orang menaikinya bersama. Sama-sama. Semua orang duduk di kursi, tampak sangat pendiam. Dari aspek tertentu, ini juga merupakan domen pribadi Celestial Maiden Yun He. Ling Han naik kereta, dan dengan sapuan tatapannya, dia melangkah maju tanpa ragu sama sekali, dan meletakkan dirinya di sofa empuk. Secara alami inilah kursi paling nyaman di sini. Segera, semua orang menoleh untuk melihatnya, mengertakkan gigi dan mengerucutkan bibir. Itu adalah sofa pribadi Celestial Maiden Yun He, dan kamu benar-benar berani duduk di atasnya. Bukankah ini pelanggaran terhadap keindahan? Ling Han sama sekali tidak memperhatikan ekspresi masa. Dia hanya beralih ke posisi yang lebih nyaman, menyilangkan kakinya. Bahkan, sepatunya pun menyentuh sepray. Bahkan jika Celestial Maiden Yun He sudah mengalami ini sekali, dia masih ingin mengalahkan Ling Han sekarang pria ini benar-benar terlalu tercelah. Dia telah mengambil keputusan begitu Ling Han turun dari kereta, dia akan segera membuang sofa empuk ini. Namun, melihat bagaimana Ling Han mengambil handuk dari samping sofa untuk menyeka dirinya sendiri, Celestial Maiden Yun He hampir pingsan karena marah. Itu handuk pribadinya. Belum lama ini, dia baru saja menggunakannya, dan sekarang Ling Han menyeka dirinya dengan itu setara dengan kontak intim tidak langsung antara mereka berdua, menyebabkan dorongan membunuh muncul dalam dirinya. Semua orang ingat nama Ba. Mereka sudah mengerti sekarang. Tidak mungkin mereka bisa menandingi Ling Han. Mereka hanya bisa mengantisipasi pukulan besar di Akademi Seratus Pertempuran akan bergerak setelah mereka mendaftar, atau mungkin para elit yang sudah maju ke Teratai Ketujuh akan melakukannya. Dalam perjalanan, semua orang sangat tenang. Kereta bergoyang dan bergoyang selama setengah tahun sampai akhirnya berhenti, dan suara longtu terdengar dari luar. Tuan, kami telah mencapai Akademi Seratus Pertempuran. Semua orang menghela napas lega. Mereka akhirnya tiba, dan mereka tidak perlu lagi menghadapi Ling Han. Mereka benar-benar berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka buru-buru turun dari kereta, sementara Ling Han adalah orang kedua terakhir yang turun. Ketika dia turun dari kereta, suara jengkel Celestial Mai dan Yun He terdengar. Longtu, buang semua yang ada di keretaku. Benar, itu bukan hanya Ling Han. Dia juga telah mengembangkan dendam terhadap orang lain. Longtu tidak mengerti, namun hanya bisa menurut. Bagaimana mungkin dia berani mempertanyakan perintahnya. Akademi Seratus Pertempuran dibangun di kaki gunung, dengan struktur yang terbentang keluar. Ada cukup banyak gaya bangunan yang sangat berbeda di antara mereka. Salah satunya adalah gaya ras iblis, sederhana dan kasar, liar dan primitif lainnya adalah gaya Angel Rache, penuh dengan kemewahan dan kemewahan yang tidak perlu. Bahkan sebuah rumah kecil akan dibangun dengan segala upaya dan bahan terbaik. Ada juga beberapa gua, menakutkan dan menakutkan. Itu dialokasikan untuk perlombaan serangga. Ada juga hamparan hutan, dengan warna utama putih dan emas. Ini untuk mengakomodasi binatang suci. Ling Han dan yang lainnya masuk ke Akademi. Celestial Maiden Yunhe membuat pengaturan untuk mereka, jadi seseorang dari Akademi segera keluar, dan melakukan proses seleksi untuk mereka. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat raja setidaknya yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Seratus Pertempuran. Hati Ling Han sedikit berat karena tingkat raja dari alam asing berjumlah jauh lebih banyak daripada di alam surgawi. Hanya dengan angka-angka yang dia lihat, jumlahnya sangat banyak, dan di lingkungan yang lebih besar dari seluruh alam asing, ini jelas hanya setetes air di lautan. Tingkat keseluruhan alam ini lebih tinggi dari alam surgawi, sehingga bisa menampung lebih banyak keajaiban dan elit. Ling Han lulus dengan sangat mudah. Dia adalah seorang raja tingkat, dan dia pasti akan diperlakukan dengan sangat hormat bahkan dalam kekuatan raja leluhur teratai ke-18. Saat ini, dia adalah anggota dari Demon Rache, jadi dia secara alami ditugaskan untuk tinggal di Demon Quarters, tinggal bersama dengan rekan-rekannya yang juga memiliki kulit merah, kepala terasa, dan ekor. Jika Ling Han diberi pilihan, dia pasti akan memilih untuk tinggal di Angel Quarters. Mereka setidaknya mudah di mata. Tema utama dari Demon Quarters adalah bertarung. Itu seperti mereka semua dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Kadang-kadang, tidak akan ada konflik sama sekali. Mereka hanya ingin bertarung karena suasana hati mereka sedang baik atau buruk. Ling Han tidak peduli, dan hanya berbaring di kamarnya untuk tidur, menunggu kelas dimulai di akademi. Dia benar-benar sangat tertarik dengan dunia kultivasi dan sejarah alam asing. Juga, mengapa alam asing harus menyerang alam surgawi jelas bahwa alam surgawi memiliki tingkat kultivasi keseluruhan yang lebih rendah. Jadi apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka berhasil dalam penaklukan mereka itu adalah satu hal untuk yang lain. Tetapi mengapa yang mulia surgawi dari alam asing harus pindah mereka benar-benar tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Pasti ada sesuatu yang aku tidak tahu, pikir Ling Han. Ini juga alasan mengapa dia ingin datang ke sini. Beberapa hari kemudian, ada informasi dari akademi. Kelas akan dimulai besok, dan dosen utamanya adalah elit teratai ke-9. Setelah menunggu dengan sabar selama sehari, Ling Han pergi dengan sejumlah besar teman menuju alun-alun akademi. Di empat arah utara, selatan, timur, dan barat, masing-masing zona dipisahkan dengan jelas. Perlombaan iblis ada di sisi timur, perlombaan malaikat di sisi barat, binatang suci di sisi selatan, dan perlombaan serangga di sisi utara. Pasti tidak ada orang yang duduk sembarangan. Tatapan Ling Han menyapu massa, dan dia diam-diam tercengang. Jumlah tingkatan raja dan tingkatan kaisar di sini benar-benar mencengangkan, dengan esensi kehidupan agung mereka yang mengjulang setinggi langit. Sebelumnya, di zona netral, dia telah membunuh banyak sekali keajaiban melalui penipuan. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi luka parah pada alam asing, menyebabkan kekosongan muncul dalam beberapa miliar tahun ke depan, tetapi dari tampilan sekarang, dia benar-benar terlalu optimis. Ada lebih dari 10 ribu orang di sini, dan yang terkuat di antara mereka adalah teratai ke-8. Dengan kata lain, mereka adalah tingkat istana abadi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Dikatakan bahwa akademi biasanya akan mendidik murid-murid mereka sampai ke teratai ke-7, dan mereka akan pergi setelah mencapai teratai ke-7. Hanya tokoh-tokoh yang benar-benar luar biasa yang bisa bertahan, dan terus menikmati sumber daya yang disediakan oleh akademi. Oleh karena itu, teratai ke-7 yang muncul di sini adalah tingkatan kaisar, setidaknya, dan teratai ke-8 itu pasti tingkatan raja. Demi bertahan hidup, sebuah tembakan elit ke depan, pola bunga teratai ke-9 mekar di dahinya. Ini adalah elit dari ras serangga. Dia hanyalah seekor semut raksasa, warnanya benar-benar merah tua, persendiannya seperti logam. Demi bertahan hidup, semua orang meraung juga, tampak sangat bersemangat. Jika orang-orang ini berteriak hidup alam asing, alam asing tak terkalahkan, dan seterusnya, Ling Han tidak akan terkejut sama sekali. Namun, untuk berteriak untuk bertahan hidup, ini sangat membingungkan bagi Ling Han. Mungkin ada kebohongan yang tak terbayangkan yang diceritakan di alam asing alih-alih alam asing menyerang alam surgawi, mungkin mereka telah diberitahu bahwa itu adalah alam surgawi yang menyerang alam asing. Ling Han tetap duduk dengan tenang. Saat ini, yang terbaik baginya adalah diam-diam mendengarkan. Apakah kamu tahu ancaman seperti apa yang kita hadapi saat ini? Elit teratai ke-9 bertanya dengan suara yang sangat serius. Ya, semua orang berteriak. Elit teratai ke-9 mengangguk, dan melanjutkan, alam kegelapan terbalik saat ini menyerang kita. Karena mereka lebih tinggi levelnya daripada kita, dan mereka memiliki elit yang tak terhitung banyaknya. Jika mereka berhasil menembus pertahanan kita, satu-satunya nasib kita adalah dibantai. Alam kita akan ditelan oleh alam terbalik kegelapan, dan semua keturunan kita akan dimusnahkan. Keberadaan kami akan terhapus secara komprehensif. Jadi apa harapan terakhir kita? Harapan terakhir kami adalah menaklukkan dimensi tingkat super rendah itu, dan membantai penduduknya. Alam kita kemudian dapat menelan dimensi tingkat super rendah itu, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan kita untuk melawan alam terbalik kegelapan. Faktanya, kita bahkan mungkin bisa melampaui alam kegelapan terbalik. Semua orang menjawab serempak. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka terlibat dalam percakapan seperti itu. Setelah mendengar ini, Ling Han sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Seperti yang diketahui, alam asing juga berada dalam posisi yang mirip dengan alam surgawi mereka saat ini sedang diserbu oleh alam tingkat tinggi lainnya. Pertahanan mereka mungkin runtuh kapan saja, yang menyebabkan pembantaian penduduk mereka. Ketika pertahanan mereka runtuh, adakah yang bisa selamat dari serangan gencar berikutnya? Solusi untuk dilema ini juga sangat sederhana. Mereka akan menghancurkan alam surgawi, dan menggunakannya untuk menaikkan level wilayah mereka. Dengan melakukan itu, mereka kemudian bisa melawan atau bahkan mengalahkan Dark Inversory Lem. Ternyata, alam asing selalu terlibat dalam perang di dua front. Di satu sisi, mereka berperang melawan alam penyerbu, dan di sisi lain, mereka adalah penyerang yang mencoba menyerang alam surgawi. Tidak heran yang mulia surgawi begitu proaktif. Pada akhirnya, itu semua demi kelangsungan hidup. Tunggu sebentar. Ling Han menggelengkan kepalanya dalam pikirannya. Yang mulia surgawi sudah melampaui peraturan, jadi seberapa besar pengaruhnya jika mereka tinggal di langit dan bumi yang berbeda? Tidak ada yang tahu jawaban atas pertanyaan ini. Mungkin mereka tidak akan terpengaruh, atau mungkin mereka akan terpengaruh. Namun, bahkan Ling Han sendiri bisa berkultivasi kembali menggunakan peraturan alam asing, jadi bagaimana mungkin yang mulia surgawi tidak bisa? Yang mulia surgawi sangat kuat, jadi bahkan jika alam asing dihancurkan, yang mulia surgawi seperti yang mulia ci yang masih bisa memasuki alam terbalik kegelapan, dan menjalani kehidupan yang santai. Bagaimanapun, lihat saja sikap tenang dari tiga yang mulia surgawi dari alam surgawi. Mereka tidak peduli tentang situasi berbahaya dari alam surgawi. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang saingan mereka. Jadi, pasti ada lebih dari yang terlihat. Namun, sangat disayangkan bahwa rahasia semacam ini secara alami tidak akan diungkapkan kepada masa. Hanya mereka yang berada di posisi tertinggi yang tahu. Rasa lelah melanda Ling Han. Apa bedanya bahkan jika mereka bisa menghentikan alam asing setelah alam asing jatuh ke alam terbalik kegelapan, garis berikutnya yang akan jatuh adalah alam surgawi. Terlebih lagi, jika bahkan alam asing tidak dapat melawan mereka, kesempatan apa yang dimiliki alam surgawi? Selain itu, alam asing selalu menyebut alam surgawi sebagai dimensi tingkat super rendah, namun mereka masih tidak dapat mengalahkannya setelah sekian lama. Dari sini, jelas bahwa level mereka tidak jauh lebih tinggi. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Dark Inverse Realm. Karena itu, bagaimana mereka bisa bertahan melawan invasi dari alam tingkat menengah atau tingkat tinggi? Memikirkan ini saja sudah melelahkan. Apakah mereka harus berjuang selamanya, sampai akhir zaman? Ling Han bergidik, dan perasaan putus asanya dengan cepat menghilang. Apa yang menggantikannya adalah semangat juang yang tak terbatas. Jika mengalahkan alam asing adalah akhir dari perjalanannya, bukankah hidup akan menjadi sangat membosankan? Meskipun Ling Han tidak pernah mengakui ini sebelumnya, dia tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kenyataannya, dia sangat menikmati gaya hidupnya saat ini. Untuk terus menantang dirinya sendiri dan mengambil risiko menambah kegembiraan dan rasa dalam hidupnya. Kehidupan seperti inilah yang diinginkannya, bukan kehidupan yang abadi dan tidak berubah. Untuk berperang melawan surga, berperang melawan bumi, dan berperang melawan orang lain sungguh sukacita yang tak terbatas. Senyum tipis menyebar di wajahnya. Dia dipenuhi dengan semangat juang, dan dia hampir tidak bisa menahan keinginannya untuk segera menyerbu ke dimensi tingkat yang lebih tinggi dan bertarung sepuasnya. Selain itu, langit dan bumi alam asing jelas lebih toleran terhadap yang mulia surgawi. Terlepas dari apakah yang mulia surgawi Cian melangkah maju atau menyerang, langit dan bumi dari alam asing tidak pernah menargetkannya. Karena itu, mungkinkah ada makhluk transenden di atas tingkat yang mulia surgawi di dimensi tingkat yang lebih tinggi? Ling Han merenungkan pertanyaan ini di benaknya. Ini bukan tidak mungkin. Apalagi, sekarang ada bukti yang mendukung spekulasi ini. Sangat baik, kata teratai ke-9. Namun, jika kita ingin menyerang alam surgawi, pertama-tama kita harus terbiasa bertarung di alam mereka. Peraturan kedua alam berbeda, meskipun ini tidak akan mempengaruhi pembudidaya lemah seperti kita. Kami tidak akan ditargetkan oleh langit dan bumi dari alam surgawi. Namun, ini adalah cerita yang berbeda bagi mereka yang berada di atau di atas tingkat raja surgawi. Dengan demikian, kami tidak dapat melepaskan kekuatan pertempuran penuh kami di alam surgawi. Kita harus bersiap untuk situasi seperti itu. Jika tidak, keterlibatan dalam perang ini dapat menyebabkan kematianmu. Penonton kemungkinan telah mendengar peringatan ini berkali-kali sebelumnya. Namun, mereka masih menganggup dengan ekspresi serius. Begitu invasi mereka berubah menjadi perang skala penuh, mereka akan menyerbu ke alam surga bahkan jika mereka belum menjadi raja leluhur. Mereka akan mempercepat kematian alam surgawi, sehingga memungkinkan alam asing naik level lebih cepat. Pelajaran hari ini tidak lebih dari sebuah kesempatan untuk menanamkan rasa bahaya yang akan datang dalam pikiran setiap orang. The Dark Inverse Realm mengobarkan perang habis-habisan melawan mereka, dan situasi mereka benar-benar rapuh dan berbahaya. Hanya dengan menaklukkan dan menelan alam surgawi mereka bisa diselamatkan. Dengan demikian, ini adalah invasi yang benar. Linghan berasal dari alam surgawi, jadi dia secara alami tidak akan merasa simpati pada alam asing. Sekarang, bagaimanapun, dia setidaknya tahu mengapa mereka bersikeras menyerang alam surgawi. Dia juga mengerti mengapa ada begitu banyak dukungan di balik invasi ini, dan mengapa alam asing bisa mentolerir pengorbanan generasi demi generasi keajaiban. Setelah seharian belajar, Linghan tidak bisa tidak merasa lelah dan pusing. Setelah itu, dia pergi ke perpustakaan untuk membaca informasi yang relevan. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran antara alam asing dan alam surgawi telah menjadi rahasia besar, seperti betapa sedikit orang di alam surgawi yang tahu tentang invasi yang diluncurkan oleh alam asing. Namun, dia menemukan bahwa itu justru sebaliknya. Ini bukan rahasia lagi di alam asing, dan malah digunakan sebagai motivasi bagi para pembudidaya untuk tumbuh lebih kuat. Tak lama, Linghan sudah membaca banyak buku. Realm Wars sangat kejam, dan kemenangan bagi satu pihak berarti kekalahan dan pemusnahan bagi pihak lain. Seluruh wilayah mereka akan dibubarkan, dan seluruh populasi mereka akan terhapus. Ini karena makhluk hidup adalah dasar dari sebuah alam. Jika mereka tidak dimusnahkan sampai tingkat tertentu, langit dan bumi tempat mereka berada tidak dapat ditelan. Dengan demikian, tujuan utama alam asing setelah menginvasi alam surgawi adalah untuk membantai penduduknya. Setelah itu, langit dan bumi dari alam surgawi akan menjadi sangat rapuh, memungkinkan mereka untuk menelannya. Ketika dua alam menyatu menjadi satu, alam yang dihasilkan secara alami akan memiliki tingkat yang lebih tinggi. Ini juga berarti bahwa lebih banyak makhluk kuat dapat dilahirkan. Tidak hanya alam asing yang menyerang alam surgawi, tetapi alam terbalik kegelapan juga menyerang alam asing. Pada kenyataannya, Realm Wars ini selalu berkecamuk. Di masa lalu, Yang Mulia Surgawi dari alam asing telah melakukan perjalanan ke alam terbalik kegelapan, dan bahkan ke alam yang lebih jauh. Mereka telah menemukan lebih banyak rahasia, dan menurut mereka, keseluruhan dimensi disebut sebagai dunia kejadian. Ada alam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dibagi menjadi empat tingkat tingkat atas, tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Baik alam asing dan alam surgawi adalah dimensi tingkat rendah. Namun, masih ada banyak dimensi tingkat rendah lainnya yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu mungkin untuk menentukan peringkat mereka dalam hal kekuatan. Alam surgawi kemungkinan besar adalah yang terlemah dari dimensi tingkat rendah. Ini karena mereka belum menemukan alam tetangga lain selain alam asing. Memang, semua alam biasa akan memiliki dua alam tetangga, satu sedikit lebih kuat dan satu sedikit lebih lemah. Jika mereka tidak ingin ditelan oleh alam yang lebih kuat, mereka hanya memiliki satu pilihan menelan alam yang lebih lemah. Setelah itu, Ling Han menemukan lebih banyak informasi. Alam surgawi baru muncul 130 zaman yang lalu, sedangkan alam asing baru muncul 150 zaman yang lalu. Ini adalah beberapa perbedaan. Meskipun 130 zaman tampak seperti waktu yang lama, di dunia kejadian, 130 zaman benar-benar waktu yang tidak signifikan. Menurut rumor, dimensi tingkat atas semuanya telah ada setidaknya selama ratusan juta zaman. Sebagai perbandingan, alam surgawi bahkan tidak bisa dianggap sebagai cucu. Setelah lahir, sebuah alam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh menuju kesempurnaan. Jadi, pada kenyataannya, alam surgawi hanya mengalami budaya kultivasi yang kaya selama sekitar 20 hingga 30 zaman. Selain itu, hanya pada saat inilah ia bertabrakan dengan alam lain, terjalin bersama dan membentuk lorong. Alam yang lebih lemah tidak muncul di belakang alam surgawi, dan ini berarti bahwa alam itu belum lahir, atau masih dalam proses pertumbuhan. Namun, pada akhirnya akan datang suatu hari ketika itu terhubung dengan alam surgawi. Ini adalah siklus yang tidak berubah di Genesis World. Alam lama terus ditelan, sementara alam baru terus lahir. Di satu sisi alam asing, ada titik koneksi ke alam surgawi, sebuah platform dari mana mereka dapat meluncurkan invasi mereka. Di sisi lain, ada titik koneksi ke Dark Inverse Realm, sebuah lorong dari mana Dark Inverse Realm bisa meluncurkan invasi mereka. Di sisi itu, ras malaikat dan binatang suci bertanggung jawab atas pertahanan. Alam asing terlibat dalam perang di dua front. Ling Han diam-diam heran. Untungnya, terang bertentangan dengan kegelapan. Untungnya, Dark Inverse Realm juga menyerang foreign realm. Jika tidak, jika yang mulia surgawi dari alam asing telah menyerang, alam surgawi kemungkinan besar tidak akan ada lagi beberapa zaman yang lalu. Seluruh Genesis World tersapu dalam realm wars, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan ini, kata Ling Han sambil menghela nafas. Ini adalah pemikiran yang kejam, namun memenuhinya dengan semangat juang. Pada saat yang sama, dia juga terbebani dengan tekanan. Jika seorang elit dari dimensi tingkat atas atau tingkat tinggi masuk pada saat ini, dapatkah mereka memusnahkan semua lawan mereka di dimensi tingkat rendah ini dengan kekuatan mereka sendiri? Kekuatan, hanya dengan menjadi lebih kuat seseorang bisa berdiri tegak. Ling Han untuk sementara menyingkirkan pikiran dan keingin tahuannya tentang realm wars. Bagaimanapun, dia hanya akan menjadi umpan meriam dengan kekuatannya saat ini. Karena itu, satu-satunya pilihannya adalah menjadi lebih kuat. Dia berharap alam asing bisa bertahan lebih lama, dan dia juga berharap alam surga bisa bertahan lebih lama. Dia membutuhkan waktu untuk mengembangkan kekuatan yang tangguh. Lingkungan budidaya alam asing jelas lebih unggul dari alam surgawi karena semua orang sadar bahwa mereka akan dibantai oleh alam terbalik gelap jika mereka tidak terlebih dahulu menaklukkan dan menelan alam surgawi. Jadi, semua orang memprioritaskan kultivasi. Langit dan bumi alam asing juga telah menyambut usia yang makmur, dengan obat-obatan surgawi mereka jauh lebih berlimpah daripada di alam surgawi. Jumlah harta alam juga lebih besar, dan ini memungkinkan alam asing untuk memelihara keajaiban dan elit luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menyerang alam surgawi dan bertahan melawan alam terbalik kegelapan, alam asing telah mengerahkan semua orang semampunya. Misalnya, Akademi Seratus Pertempuran adalah salah satu akademi yang tak terhitung jumlahnya di alam asing. Itu dijalankan oleh raja leluhur, dan sepenuhnya berfokus pada pengasuhan generasi muda, sehingga meningkatkan tingkat kultivasi seluruh alam asing. Makhluk hidup bergantung pada langit dan bumi, dan kekuatan makhluk hidup juga dapat diumpankan kembali ke langit dan bumi. Jika semua orang sekuat naga, langit dan bumi tempat mereka tinggal juga akan menjadi tak tertandingi dalam hal kekuatan. Itu akan menekan penyerang ke tingkat yang lebih besar. Linghan tanpa sadar memikirkan emosi tertutup yang mulia surgawi dan yang lainnya. Mereka telah memblokir semua informasi tentang invasi oleh alam asing, dan mereka telah menciptakan kedok perdamaian. Pada kenyataannya, mereka meredam motivasi orang, dan mereka melemahkan kekuatan langit dan bumi. Karena itu, wajar saja jika penindasan yang diberikan oleh langit dan bumi terhadap para penyerang itu lemah. Memikirkan lebih jauh tentang kelambanan mereka, dan Linghan dengan pasti dapat menyimpulkan bahwa mereka bertiga tidak memiliki niat untuk menghentikan invasi oleh alam asing. Sebaliknya, mereka membebani alam surgawi, dan mereka sangat ingin menyaksikan kehancurannya. Jadi, mengapa mereka tidak secara proaktif berubah menjadi pengkhianat? Ini karena yang mulia surgawi tidak ditoleransi oleh langit dan bumi alam surgawi. Mereka akan menjadi sasaran jika mereka menunjukkan diri mereka sendiri, dan mereka akan lebih menderita serangan balasan dari langit dan bumi jika mereka berani ikut campur. Membunuh satu atau dua orang secara alami tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka membunuh terlalu banyak orang, reaksi karma pasti akan terlalu besar bahkan untuk ditangani oleh yang mulia surgawi. Hah! Ling Han tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa alam kuno telah dipisahkan menjadi dua, dan mengapa orang-orang dari alam kuno tidak diizinkan memasuki alam surgawi. Ini karena jika alam kuno menjadi utuh, lebih banyak orang akan memasuki alam surgawi, dan lebih banyak orang akan maju ke tingkat duniawi yang memutuskan, tingkat membagi jiwa, dan bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat itu, langit dan bumi akan menjadi lebih kuat, yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ketiga yang mulia surgawi. Tentu saja, mungkin ada lebih banyak alasan yang Ling Han tidak bisa pikirkan. Lupakan tentang ini. Saya harus berkultivasi dan mencoba untuk maju ke tingkat jiwa pembagi sesegera mungkin. Saya jelas sudah berada di rahasia kedua, namun saya harus menderita sebagai pembudidaya. Ini perasaan yang mengerikan, Gumam Ling Han. Dia berdiri dan meninggalkan perpustakaan, pergi untuk berkultivasi. Meskipun Akademi 100 pertempuran hanya didirikan oleh Raja Leluhur Tratai ke-10, fasilitas di Akademi semuanya terbaik. Misalnya, ruang budidaya waktu dapat mempercepat waktu hingga seribu kali. Namun, tidak mudah untuk memasuki ruang budidaya seperti itu. Seseorang perlu memiliki bakat kultivasi yang paling cemerlang. Meskipun Ling Han adalah seorang raja tingkat, dia masih tidak memiliki hak untuk memasuki ruang budidaya seperti itu. Jika dia mau, dia perlu menunjukkan lebih banyak bakat. Bahkan sebelum dia mulai berkultivasi, Permaisuri, Huniu, dan perawan penyihir Rou telah menguasai teknik penipuan surga. Saat ini, mereka benar-benar bisa berkeliaran di alam asing. Selain itu, budidaya Huniu dan Permaisuri telah kembali ke Pesangon ke-5. Sementara itu, Bewi Ching Maiden Rou juga berhasil naik dari tingkat kaisar ke tingkat raja. Dia juga maju ke Pesangon ke-5. Ini, tentu saja, berkat kekuatan mistik dari pohon seratus buah. Dia sangat beruntung, dan dia berhasil maju setelah mengkonsumsi hanya tiga buah. Ling Han melepaskan mereka bertiga dari menara hitam, dan menyamarkan mereka sebagai penduduk alam asing. Setelah dia menggunakan teknik penipuan surga untuk memperbaiki penyamaran mereka, bahkan mungkin raja leluhur tidak akan bisa melihat menembus mereka jika mereka tidak melihat dengan hati-hati. Tanpa ragu-ragu, ketiga wanita itu memilih untuk menyamar sebagai Angel Rache. Ini tanpa alasan kecuali fakta bahwa mereka cantik. Mengenai pilihan ini, belum lagi Permaisuri dan perawan penyihir Rou, bahkan Huniu pun merasakan hal yang sama. Ling Han merasa sangat jengkel tentang ini. Ketiga wanita itu semuanya akan tinggal di Angel Quarters, dan tidak seorang pun akan tinggal bersamanya. Jangan sedih, Ling Han. Niu akan sering datang mengunjungimu, kata Huniu sambil menepuk bahu Ling Han dengan ekspresi menenangkan. Ling Han hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia memimpin mereka bertiga ke Akademi. Akademi seratus pertempuran selalu terbuka untuk merekrut keajaiban baru. Karena ketiga wanita itu semuanya adalah tingkatan raja, mereka secara alami diterima tanpa hambatan. Faktanya, kedatangan mereka menyebabkan keributan di Angel Quarters, karena tidak banyak tingkat raja bahkan di alam asing, apalagi tiga tingkat raja yang sangat cantik. Ling Han menghabiskan hampir setengah tahun di ruang budidaya waktu. Namun, dia akhirnya dipanggil oleh seseorang. Itu adalah Yun He. Ba, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan timku wanita itu bertanya? Sebelumnya, dia mempertimbangkan untuk tidak pernah melakukan kontak dengan Ling Han lagi agar dia tidak mengingat adegan dia mempermalukan dirinya. Namun, dia sekarang memiliki alasan yang diperlukan untuk mengundangnya. Melakukan apa? Ling Han bertanya dengan suara tenang. Memperoleh peta kuno dari klan saya, dan saya menemukan wilayah yang luar biasa. Mungkin wilayah ini akan memberi kita banyak keberuntungan, jawab Celestial Mai dan Yun He. Ling Han merenung sejenak, Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi, kemungkinan besar dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk kembali ke rahasia kedua. Ini sudah memperhitungkan sumber daya yang disediakan oleh Akademi. Namun, jika dia memperoleh beberapa harta alam, kali ini pasti akan ditebas dalam jumlah besar. Dia secara alami ingin kembali ke rahasia kedua sesegera mungkin. Kapan kamu berangkat? Dia bertanya. Jika saudara Bha menerima undangan saya, saya akan pergi dan menghubungi beberapa orang lagi. Kita bisa berangkat sekitar 10 hari, jawab Celestial Mai dan Yun He. Ling Han mengangguk mengakui sebelum kembali ke ruang budidaya waktu untuk berkultivasi. Bahkan jika hanya tersisa 10 hari, dia tetap tidak ingin menyia-nyiakannya. Celestial Mai dan Yun He tidak bisa menahan perasaan muram. Pria ini sebenarnya sangat acuh tak acuh padanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Lagi pula, dia adalah orang menyebalkan busuk dari ras iblis yang tidak tahu bagaimana menghargai kecantikannya. Begitulah cara dia menghibur dirinya sendiri. 10 hari berlalu, dan Celestial Mai dan Yun He tiba seperti yang dijanjikan. Ling Han meninggalkan akademi bersamanya, dan setelah berjalan dalam lingkaran besar, mereka akhirnya memasuki hutan kecil di mana sudah ada selusin orang yang menunggu. Mereka semua adalah anggota Angel Rache yang cantik. Saat melihat mereka tiba, tiga wanita cantik dari Angel Rache mengedipkan matanya bersamaan. Namun, ini tidak terlihat oleh yang lain. Mereka tidak lain adalah Permaisuri, Huniu, dan Bewi Ching Mai dan Rau. Hah mengapa mereka bertiga juga datang? Mereka semua adalah tingkatan raja, jadi tidak aneh jika mereka diundang oleh Celestial Mai dan Yun He. Namun, aneh bahwa tidak ada dari mereka yang datang untuk memberitahunya. Mungkin mereka ingin memberinya kejutan. Bagaimanapun, setelah melihat bahwa Celestial Mai dan Yun He benar-benar mengundang iblis, semua orang yang tersisa memasang ekspresi tidak senang. Apa artinya ini? Perawan surgawi Yun He, mengapa kamu mengundang iblis ke pesta kami seorang pria bertanya? Dia memiliki rambut kuning kemasan, dan kulitnya sehalus dan sehalus mungkin. Bahkan, itu mungkin lebih terawat daripada kebanyakan wanita. Celestial Mai dan Yun He telah meramalkan ketidaksenangan mereka, dan dia berkata dengan senyum tipis, Saudara Ba memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi dia pasti akan sangat membantu petualangan ini. Haha, dia tidak lain hanyalah iblis jelek, kata pria itu dengan nada meremehkan. Jadi bagaimana jika dia seorang raja tingkat kami memiliki total tujuh tingkatan raja di sini? Setelah mendengar ini, Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi di benaknya. Akademi seratus pertempuran hanyalah salah satu dari hampir seribu akademi di alam asing, namun sudah ada tujuh tingkatan raja yang berdiri di hadapannya. Alam surgawi tidak bisa menyaingi ini. Tidak mengherankan bahwa masih alam asing yang menyerang dan secara komprehensif menekan alam surgawi bahkan setelah bertahun-tahun. Han Feng, perhatikan kata-katamu. Celestial Maiden Yun He segera berkata dalam peringatan, dia telah menyaksikan berdarah dingin Ling Han sebelumnya, dan dia juga sangat menyadari kekuatannya yang menantang surga. Dia benar-benar tidak berdaya di hadapannya. Perawan surgawi Yun He, apakah kamu tertipu oleh kata-kata bombastis bocah ini pria itu menyeringai? Celestial Maiden Yun He adalah bintang yang sedang naik daun di Angel Quarters of the Hundred Battles Academy. Sebelum kedatangan Huni U dan yang lainnya, dia adalah keberadaan yang unik tanpa saingan. Pria yang tak terhitung jumlahnya telah terpesona olehnya. Namun, Celestial Maiden Yun He tidak pernah memberi mereka waktu, apalagi menjadi pasangan seseorang. Sekarang, bagaimanapun, dia sebenarnya begitu bersahabat dengan iblis itu secara alami menyebabkan mereka merasa tidak puas. Pria ini hanyalah orang pertama yang melangkah maju. Celestial Maiden Yun He mengerutkan alisnya yang halus. Pada kenyataannya, dia juga sangat tidak senang dengan Ling Han. Dia telah mengacaukan barang-barangnya tanpa izin, dan dia juga memperlakukannya dengan sikap apatis. Jika bukan karena kekuatannya yang luar biasa, dan jika bukan karena fakta bahwa dia bisa sangat meningkatkan keselamatan mereka dalam petualangan ini, dia pasti tidak akan mengundangnya. Jika kamu tidak ingin bertarung bersama Broter Ba, kamu bebas untuk segera pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Celestial Maiden Yun He dengan suara tenang. Semua orang saling bertukar pandang, dan ekspresi ketidaksenangan mereka menjadi lebih besar. Mereka merasa Celestial Maiden Yun He terlalu menyukai Ling Han. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tidak dapat melihat kualitas penebusan apapun pada iblis. Kakak Ba, kan saya ingin meminta beberapa saran. Kata pria itu, dia melirik Ling Han, dan bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Ling Han menatap Celestial Maiden Yun He, dan bertanya, tidak apa-apa jika aku membunuh orang bodoh seperti dia, kan? Celestial Maiden Yun He buru-buru menggelengkan kepalanya, berkata, Han Feng adalah tuan muda dari klan Matahari Emas, jadi tolong tenangkan dia, Saudara Ba. Oh, baiklah kalau begitu, kata Ling Han sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, para malaikat menjadi lebih tidak senang. Mereka belum bertarung, tetapi mereka berdua sudah menyimpulkan kemenangan iblis sebelumnya. Seberapa tidak masuk akalnya ini bagaimanapun, Han Feng juga seorang raja tingkat lima daun. Bahkan jika ada kesenjangan kekuatan antara tingkatan raja, itu tidak akan terlalu besar, bukan sangat baik. Sangat baik, kata pria itu dengan ekspresi gelap. Dia langsung mengambil pedang berharga yang bersinar yang hampir terlihat seperti transparan. Dengan jabat tangannya, 10 simbol langsung muncul di pedang. 10 simbol alat berharga, seru semua orang. Di alam asing, kekuatan alat berharga sepenuhnya ditentukan oleh jumlah simbol yang menghiasinya. Namun, di trate ke-6, batas atas hanya 10 simbol. Meski begitu, itu masih sangat sulit untuk dicapai. Bahan yang dibutuhkan dan persyaratan keterampilan pembuat senjata terlalu besar. Meskipun mereka semua adalah tingkatan kaisar atau tingkatan raja, masih sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan 10 simbol alat berharga. Secara umum, mereka hanya akan memiliki 8 simbol alat berharga. Bahkan alat berharga 9 simbol sangat langka. Han Feng telah mengambil 10 simbol alat berharga segera, dan ini adalah tanda yang jelas bahwa dia memang terbakar amarah. Dia ingin mengalahkan Ling Han dalam satu serangan. Datang! Dengan alat berharga di tangan, Han Feng langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dengan kekuatannya sebagai tingkat raja dan kekuatan alat berharga 10 simbol ini, wajar saja jika dia sekarang tak terkalahkan. Karena Anda meminta pemukulan, saya akan memuaskan gatal Anda, kata Ling Han dengan suara tenang. Dengan lambayan tangannya, dia menekan pria itu. Berani! Kata pria itu dengan ham. Dia mengangkat pedangnya, dan menebas Ling Han. Weng! Ada kilatan cahaya yang cemerlang. Ling Han tidak mengindahkan hal ini, dan tangannya terus menekan. Pa! Cahaya pedang langsung hancur, dan tangan Ling Han seperti gunung saat menekan Han Feng ke tanah. Han Feng berbaring telentang, wajahnya terkubur di tanah. Semua orang tercengang. Han Feng telah dikalahkan dalam satu pertukaran. Dan seseorang harus menyadari bahwa dia telah mengambil 10 simbol alat berharga, yang bisa sangat meningkatkan kecakapan pertempurannya. Namun, dia masih tidak bisa memblokir satu serangan pun dari Ling Han Celestial Maiden Yun He memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya, saya kira tidak ada yang meragukan kekuatan Broterba lagi. Meskipun dia sudah menyadari kekuatan Ling Han, adegan ini masih menyebabkan hatinya goyah. Semua orang terdiam. Jika Ling Han berasal dari Angel Rache, mereka pasti akan berjalan ke arahnya dengan gembira. Dia akan menjadi seperti bintang yang bersinar. Sekarang, bagaimanapun, mereka hanya merasa semakin cemburu pada Ling Han. Dia hanya iblis belaka, jadi bagaimana dia bisa begitu aneh selamat datang di tim, saudaraba, kata seorang pria sambil tersenyum. Namun, senyumnya sangat dipaksakan. Mereka bertukar pandang, dan mereka sudah mencapai pemahaman diam-diam. Setelah itu, mereka akan mengisolasi Ling Han, dan memberinya perlakuan diam. Untungnya, meskipun Celestial Maiden Yun He sepertinya jatuh padanya, masih ada tiga wanita cantik yang memukau di tim. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari Celestial Maiden Yun He. Ayo pergi, kata Celestial Maiden Yun He dengan lambayan tangannya. Setelah berangkat, dia memperkenalkan anggota tim lainnya kepada Ling Han. Ling Han tidak memperhatikan yang lain, tetapi dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar nama Hu Niu dan yang lainnya. Satu disebut Niu, satu disebut Sing, dan satu disebut Rau. Mereka benar-benar malas, dan mereka hanya menggunakan karakter dari nama asli mereka. Setelah melihat senyum Ling Han, Celestial Maiden Yun He segera memperingatkan, Kakak Ba, sebaiknya jangan mengejar mereka. Mengapa Ling Han bertanya sambil tersenyum? Apakah dia perlu mengejar mereka? Mereka sudah menjadi istrinya. Seseorang telah menyukai mereka, jawab Celestial Maiden Yun He. Jadi aku tidak boleh mengejar mereka Ling Han merenung sambil tersenyum. Celestial Maiden Yun He langsung kesal setelah mendengar ini. Dia secantik bidadari, namun dia benar-benar apatis seolah-olah dia buta. Meskipun begitu, dia tertarik pada mereka bertiga pada pandangan pertama bagaimana dia lebih rendah dari mereka selera macam apa yang dimiliki iblis orang menyebalkan ini. Dia punuk, dan berkata, saya mungkin juga memberitahu Anda kemudian. Apakah kamu tahu siapa Yu Yuan itu? Tidak, jawab Ling Han dengan gelengan kepala yang jujur. Dia telah tenggelam dalam kultivasi baru-baru ini, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal lain? Celestial Maiden Yun He dibuat terdiam. Kamu bahkan tidak mengenal Yu Yuan bisakah kita melanjutkan percakapan ini? Dia adalah bintang raja, katanya dengan nada serius. Oh Ling Han bertanya dengan nada santai. Celestial Maiden Yun He hampir meledak karena marah. Apakah orang ini tidak mengerti konsep bintang raja dia punuk? Dan melanjutkan, Yu Yuan sudah berada di daun ketiga teratai kedelapan. Tidak peduli seberapa anehnya kamu, kamu masih tidak bisa memblokir satu jari pun darinya. Dia adalah S dan elit nomor satu di Akademi 100 Pertempuran. Dalam pertempuran seribu alam berikutnya, penempatan kita akan ditentukan oleh seberapa baik dia bisa tampil. Minat Ling Han terguncang setelah mendengar ini, dan dia bertanya, pertempuran seribu wilayah apa? Celestial Maiden Yun He benar-benar ingin menamparkan wajahnya. Dia bahkan tidak tahu tentang pertempuran seribu wilayah bagaimana mungkin dia adalah murid dari Akademi 100 Pertempuran. Namun, setelah mengingat bahwa Ling Han selalu berkultivasi dalam pengasingan, dia menyadari bahwa dia mungkin benar-benar tidak mengetahui masalah ini. Dimensi kami memiliki total 999 wilayah, yang masing-masing memiliki Akademi yang mirip dengan kami. Untuk memotivasi semua orang untuk berkultivasi, kompetisi antar Akademi diadakan setiap 1 juta tahun, jelasnya. Oh, lalu seberapa tinggi tempat Akademi kita? Ling Han bertanya. Ke-72, Celestial Maiden Yun He menjawab dengan bangga. Apakah 72 sangat tinggi? Ling Han tidak berbicara. Namun, ekspresinya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jangan berpikir bahwa 72 tidak tinggi. Anda harus menyadari bahwa ada hampir seribu Akademi. Celestial Maiden Yun He segera berkata. Dia memasang ekspresi hormat, dan dia melanjutkan, jika bukan karena kekuatan besar Broter Yu Yuan, kami bahkan tidak akan mencapai 500 teratas. Ling Han mengerti bahwa ini adalah kekuatan bintang raja. Satu bintang raja bisa menyaingi setidaknya 10 tingkatan raja. Menjelajahi seluruh alam surgawi, mereka hanya bisa mengumpulkan 10 atau lebih bintang raja. Namun, di alam asing, bahkan jika Yu Yuan hanya berada di bagian bawah tumpukan bintang raja, itu masih menandakan total setidaknya 72 bintang raja. Jurang antara dua alam itu seperti jarak antara langit dan bumi. Siapa yang disukai Yu Yuan Ling Han bertanya. Orang ini justru berani mengingini wanitanya. Sing, jawab gadis surgawi Yun He. Oh, rasanya enak sekali, ya meskipun ketiga wanita itu semuanya mengenakan penyamaran, aura kuat permaisuri tidak mungkin diubah. Dia masih mulia dan menyendiri. Untuk keajaiban tertinggi seperti Ling Han dan Yu Yuan, dia semenarik mungkin. Ling Han mengangguk, dan berkata, aku akan mengingat ini. Lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan memukulnya sampai dia meninggalkan pikirannya yang tidak masuk akal. Celestial Maiden Yun He dibuat terdiam. Dia telah memberitahu Ling Han tentang ini dengan harapan dia akan mengerti bahwa Hu Niu dan yang lainnya terlarang. Namun, karena ketidakpercayaannya, Ling Han bereaksi dengan cara yang benar-benar berlawanan dengan harapannya. Dia sekarang bersaing dengan Yu Yuan. Bagaimana dengan dua lainnya? Ling Han bertanya. Celestial Maiden Yun He terperangah. Seberapa besar nafsu makanmu Anda belum memenangkan salah satu dari mereka? Namun Anda sudah memikirkan yang lain Wu Ya dan Sun Feng, jawab gadis surgawi Yun He. Wu Ya adalah raja tingkat di daun ketujuh dari teratai kesebelas. Meskipun dia belum tentu mencapai puncak daun kesebelas, dia sudah memiliki bakat yang luar biasa. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Sun Feng adalah raja tingkat di daun kedelapan dari teratai kedelapan, dan dia bahkan lebih kuat. Faktanya, ketiganya adalah tiga pembudidaya paling kuat di Angel Quarters. Broter Yu Yuan lebih merupakan kultifator paling kuat di seluruh akademi kami. Dia memasang ekspresi hormat, itu adalah bintang raja. Keajaiban seperti itu sangat langka, dan hanya ada sekitar seratus atau lebih bintang raja bahkan di seluruh alam asing. Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kesempatan dengan ketiga wanita itu Celestial Maiden Yun He bertanya? Ling Han tidak menjawab, dan dia hanya menatap Celestial Maiden Yun He dengan tatapan aneh. Dia terkeke, dan berkata, berkali-kali, kamu membujukku untuk tidak mengejar mereka bertiga. Apakah Anda mungkin tertarik pada saya Celestial Maiden Yun He tercengang? Mengapa iblis ini tidak melihat kecermin dengan penampilan yang begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa menyukainya? Apakah dia buta? Matikan, dia meludah. Matanya akan menembakkan api. Dia belum pernah menemukan orang yang narsis seperti Ling Han sebelumnya. Ling Han tertawa terbahak-bahak, dan dia berkata, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku bisa memenangkan ketiganya? Anda Celestial Maiden Yun He tidak tahu harus tertawa atau merasa marah. Wanita mana dari ras malaikat yang akan tertarik pada iblis? Apakah kamu ingin bertaruh Ling Han berkata, dengan sengaja mempermainkannya? Tentu, Celestial Maiden Yun He segera menjawab. Jika kamu kalah, kamu berhutang satu buah padaku dari pohon seratus buah. Tidak, karena ada tiga dari mereka, kamu berhutang tiga buah padaku jika kamu gagal menarik salah satu dari mereka. Dia berada di pesangon kelima, namun kakaknya masih belum mencapai level ini. Meskipun mereka memiliki buah surgawi, itu hanya satu. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin banyak asuransi yang akan ada. Terlebih lagi, bahkan jika saudara laki-lakinya berhasil dengan satu buah, mereka masih bisa menjual yang lain dengan harga yang sangat mahal. Akan konyol baginya untuk tidak menaikkan taruhannya. Ini mirip dengan seseorang yang memberinya uang, jadi mengapa dia tidak menerima tawaran itu Ling Han tersenyum? Dan berkata, baik. Jika saya gagal untuk memenangkan salah satu dari mereka, saya berhutang tiga buah surgawi. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Katakan padaku, kata Celestial Mai dan Yun He. Dia tidak akan keberatan bahkan jika Ling Han menyebutkan harga yang selangit. Bagaimanapun, dia yakin bahwa Ling Han pasti tidak akan berhasil. Bagaimanapun, bagaimana mereka bisa tertarik pada anggota ras iblis terutama ketika ada pilihan yang lebih baik di sukunya sendiri. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin ramuan besar teratai ketujuh. Untuk setiap yang saya menangkan, Anda berhutang satu ramuan hebat kepada saya. DL, Celestial Mai dan Yun He segera berkata, keduanya mempertaruhkan obat-obatan surgawi, jadi ini adalah pertukaran yang adil. Selain itu, tidak mungkin bagi Ling Han untuk menang. Kesepakatan, kata Ling Han sambil tersenyum. Mereka melakukan perjalanan selama tiga hari sebelum akhirnya berhenti untuk beristirahat. Benar saja, yang lain mengisolasi Ling Han. Mereka duduk melingkar di sekitar api unggun, namun ketika mereka melihat Ling Han berjalan mendekat, tidak ada satupun dari mereka yang bergeser ke samping untuk membiarkannya duduk. Sebaliknya, mereka terus makan dan minum seolah-olah dia tidak ada. Heh, jadi bagaimana jika kamu kuat bisakah kamu menyerang kami sekarang? Bahkan Celestial Mai dan Yun He tetap tidak bergerak dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membantu Ling Han. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya begitu sombong? Ling Han tersenyum tipis sebelum berjalan ke Permaisuri, dan bertanya, bisakah saya duduk di sini? Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Betapa tak tahu malunya kamu itu adalah tiga wanita cantik yang menakjubkan, jadi bahkan melihat mereka saja sudah mengotori mereka, namun kamu benar-benar berani meminta tempat duduk di antara mereka. Mengapa kamu tidak pergi mati? Namun, dalam pemandangan yang lebih mengejutkan mereka, kedua wanita itu benar-benar bergeser ke samping untuk membuat tempat bagi Ling Han. F. Chak, mereka semua bingung saat mereka menatap Ling Han yang sedang duduk. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Celestial Mai dan Yun He telah minum teh, dan setelah melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk minuman. Dia kemudian terbatuk-batuk. Ling Han telah mengklaim bahwa dia bisa memenangkan ketiga wanita itu. Meskipun ini tidak bisa dihitung sebagai kesuksesan, dia setidaknya sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Kalau tidak, siapa yang akan membiarkan pria busuk duduk di antara mereka, apalagi serangga bau dari ras iblis. Semua orang diliputi kesedihan yang menyiksa. Betapa indahnya Rauh dan Singh namun, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, mereka tunduk pada permintaan penuh nafsu iblis ini mereka benar-benar ingin memukul diri mereka sendiri sampai mati dengan sepotong tahu. Untungnya, Niu cemberut dalam ketidaksenangan yang jelas. Sangat mungkin bahwa dia telah mengembangkan kebencian yang kuat terhadap Bah. Wah, Niu tidak bahagia sekarang. Hu Niu berkata dengan getir. Duduklah di sebelah Niu. Duduk di sebelah Niu. Dia berteriak sambil menepuk tempat di sebelahnya. Suci becek. Semua orang tersedak dan tergagap setelah mendengar ini. Saat itu, mereka masih berpikir bahwa Hu Niu pasti akan mengembangkan kebencian terhadap Ling Han. Namun, ternyata, dia sebenarnya cemburu karena Ling Han tidak memilih untuk duduk di sampingnya. Ling Han tertawa, dan berkata, Ayo, duduk di pangkuanku. Ketidaksenangan Hu Niu langsung berubah menjadi kegembiraan. Dia kemudian berdiri sebelum melompat ke pelukan Ling Han, menemukan posisi yang nyaman untuk duduk. Dia memasang ekspresi kebahagiaan dan kenyamanan. Semua orang lain, siapa yang akan membayangkan bahwa tiga wanita cantik tingkat raja yang menakjubkan akan benar-benar dimenangkan oleh iblis yang jelek dan seperti babi. Ini benar-benar tidak logis. Ling Han berbalik untuk mengangkat alisnya pada Celestial Mai dan Yun He seolah-olah dia menyuruhnya untuk menegakkan sisi taruhannya. Dia sekarang berutang tiga obat surgawi padanya. Yang lain tidak tahu tentang taruhan mereka, jadi mereka langsung menjadi sangat marah sehingga mereka ingin memukulnya sampai mati. Dia telah memenangkan lebih dari tiga keindahan tertinggi, namun dia masih ingin bermain-main dengan Celestial Mai dan Yun He. Sementara itu, sebagai seorang wanita, Celestial Mai dan Yun He menolak untuk percaya bahwa wanita tingkat raja akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini terutama karena protagonisnya adalah dari ras iblis. Bukan hanya itu, tetapi ketiganya telah jatuh cinta padanya secara bersamaan. Dia menyadari, dan dia bertanya, Kamu sudah kenal, kan? Ling Han tertawa terbahak-bahak. Dia bertepuk tangan, dan berkata, Ya, memang. Betapa pintarnya kamu. Meskipun dia dipuji oleh Ling Han, Celestial Mai dan Yun He sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Ini karena dia masih kehilangan tiga obat surgawi kepada Ling Han. Tidak, dia telah ditipu dari tiga obat surgawi. Ling Han dengan sengaja membawanya ke dalam jebakan. Dia sangat marah, namun dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Ling Han. Sebagai iblis, dia sebenarnya telah memenangkan hati tiga malaikat yang sangat cantik. Dia benar-benar dewa hubungan. Semua orang masih makan, namun seolah-olah makanan itu semua hambar. Empat wanita cantik yang menakjubkan semuanya telah dimenangkan oleh Ling Han, dan hanya memikirkan hal ini membuat jiwa mereka sakit. Bagaimanapun, keajaiban tetaplah keajaiban. Setelah selesai makan, mereka menenangkan diri dan berangkat lagi. Tidak ada yang sepenting memelihara kekuatan mereka sendiri. Selain itu, Hu Niu dan yang lainnya telah menarik perhatian Yu Yuan dan yang lainnya. Karena itu, ketika mereka kembali ke akademi, Yu Yuan dan yang lainnya pasti tidak akan tinggal diam saat Ling Han memeluk para wanita di kiri dan kanan. Mereka terus maju. Kadang-kadang, mereka akan memasuki wilayah yang berfluktuasi dengan regulasi cahaya, dan mereka akan memasuki wilayah yang berfluktuasi dengan regulasi kegelapan di lain waktu. Selama masa-masa terakhir, mereka akan mencoba menghindari area regulasi terkonsentrasi sebanyak mungkin, mencari area yang lebih netral. Untungnya, budidaya peraturan kegelapan Ling Han tidak kuat untuk memulai, jadi jika dia secara aktif membubarkannya, dia tidak akan terpengaruh oleh peraturan cahaya atau peraturan kegelapan. Hu Niu dan yang lainnya bahkan memiliki penguasaan regulasi yang lebih rendah, jadi mereka secara alami lebih sedikit terpengaruh. Meskipun keduanya tidak dapat dikultivasikan secara bersamaan, seseorang dapat meluangkan waktu untuk menganalisis keduanya dan menggunakannya sebagai referensi, pikir Ling Han dalam hati. Langit dan bumi adalah yang terpenting, dan kekuatan mereka sangat besar. Sementara itu, peraturan adalah perwujudan kekuatan langit dan bumi. Itu nyata, dan itu bisa dipahami. Itu tidak lagi misterius dan sulit dipahami. Dengan memahami regulasi cahaya dan regulasi kegelapan, mungkin dia bisa menemukan rahasia kekuatan alam asing. Ditambah fakta bahwa dia pernah menjadi penguasa sebuah kerajaan, dan ini akan lebih menguntungkannya. Dia bisa melampaui peraturan, dan langsung mencapai dasar-dasarnya. Mengapa inti langit dan bumi begitu penting ini? Karena dapat memungkinkan seseorang untuk menyaksikan hal-hal yang transcendent di atas peraturan. Setelah itu, seseorang dapat memperoleh pengetahuan untuk melampaui peraturan. Tiga bulan kemudian, mereka tiba di kaki gunung yang tinggi. Menurut informasi dari klan saya, kemungkinan besar ini adalah makam elit kuno, kata Celestial Maiden Yun He. Dia akhirnya bersedia mengungkapkan beberapa rahasia. Sebelum ini, bibirnya tetap tertutup. Ini adalah ujian yang diberikan kepada saya oleh klan saya, dan mereka ingin melihat apakah saya berhasil menggali makam kuno ini atau tidak. Dia melihat yang lain, dan melanjutkan, tolong bantu saya dengan kekuatan penuh Anda. Setelah membuka makam kuno, semua orang dapat mengambil harta pilihan mereka. Jika ada teknik kultivasi, semua orang juga dapat membuat salinan untuk diri mereka sendiri. Merupakan kehormatan bagi kami untuk membantumu, bidadari. Betul sekali, tidak perlu menyebutkan harta dan yang lainnya. Selama ada teknik kultivasi, semua orang sangat sopan. Ini terutama karena mereka sudah tidak memiliki kesempatan dengan Huni Wu dan yang lainnya. Sementara itu, Celestial Maiden Yun He masih belum jatuh, jadi mereka secara alami membalas tatapan mereka padanya. Kalau begitu aku akan menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua orang terlebih dahulu, kata Celestial Maiden Yun He sambil membungkuk kepada mereka. Dia kemudian membawa mereka ke gunung. Dia sering berhenti setelah berjalan beberapa saat, dan dia akan menutup matanya untuk memikirkan sesuatu. Hanya setelah beberapa saat dia akan mulai berjalan lagi. Pasti ada peta yang sangat kompleks di benaknya. Kalau tidak, tidak perlu terlalu sering berhenti. Ling Han dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa memang ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Batu-batu itu seperti pilar, dengan masing-masing tegak dan tinggi. Dia tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin tebal kabutnya. Ini sangat mempengaruhi penglihatan mereka. Ini adalah formasi, mengaum. Ada lolongan binatang buas, dan seekor harimau seputih salju tiba-tiba menerjang keluar dari balik pilar batu. Itu memiliki sepasang sayap, dan itu jelas adalah binatang suci. Ada teratai seputih salju di dahinya, satu dengan tujuh kelopak dan dua daun. Ekspresi semua orang berubah drastis. Meskipun ada banyak tingkatan raja di antara mereka, mereka yang berada di pesangon kelima hanya bisa menyaingi mereka yang berada di Jiwayang. Bagaimanapun, masih ada tingkat utama di antara mereka. Sekarang, bagaimanapun, binatang suci ini berada di Jiwayin, yang berarti bahwa ia dapat menyaingi 10 tingkatan raja pesangon kelima. Terlebih lagi, ini dengan syarat bahwa binatang suci ini bukanlah seorang raja tingkat atau kaisar. Kalau tidak, itu bisa dengan mudah melenyapkan mereka. Masukkan formasi. Celestial Maiden Yun He menangis. Sebelum datang ke sini, mereka sudah melakukan persiapan yang diperlukan. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan dikirim ke dalam kekacauan dengan munculnya binatang suci tujuh kelopak daun kedua. Mereka segera memasuki formasi, dengan tujuh orang di setiap subkelompok. Mereka bisa menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, dan mereka bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang lebih besar daripada jika mereka hanya bertarung bersama tanpa formasi. Celestial Maiden Yun He memimpin saat dia segera menyerang harimau itu. Namun, Ling Han menyipitkan matanya saat dia mengamati ini. Penampilan harimau ini terlalu aneh. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ini bukan harimau sungguhan, melainkan ilusi yang diciptakan oleh sebuah formasi. Ledakan. Serangan Celestial Maiden Yun He mendarat, dan harimau itu langsung bergidik sebelum menghilang tanpa jejak. Hah kemana perginya binatang suci itu? Mungkin itu menguasai beberapa teknik rahasia spasial, memungkinkannya untuk melarikan diri. Betul sekali. Bagaimana bisa binatang suci teratai dua daun ketujuh dibunuh dengan begitu mudah? Mereka tidak berani lengah, dan mereka semua tetap sangat waspada dan berhati-hati agar binatang suci tidak tiba-tiba muncul dan menyerang mereka lagi. Ling Han tersenyum, dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Ini kemungkinan besar adalah formasi ilusi, sehingga binatang suci tidak mungkin muncul lagi. Sombong sekali, kata yang lain sambil menggelengkan kepala. Bagian mana dari binatang suci itu yang tampak palsu? Tepat pada saat ini, ada kilatan putih saat binatang suci lain muncul. Itu adalah serigala seputih salju yang memiliki sepasang sayap di punggungnya. Hanya matanya yang berwarna emas, dan penampilannya sangat perkasa dan mendominasi. Ada tujuh kelopak dan tiga daun di dahinya. Tidak baik, seru semua orang. Ekspresi mereka berubah lagi. Mereka bisa menyaingi elit teratai ketujuh daun dua, namun mereka yang berada di daun ketiga terlalu kuat. Jika mereka bertarung langsung, satu-satunya nasib mereka adalah kematian. Karena itu, hanya orang bodoh yang akan menyerbu ke dalam pertempuran. Mundur dulu. Celestial Maiden Yunhe buru-buru berteriak. Semua orang mundur, dan hanya Ling Han yang tetap tidak bergerak. Serigala putih meraung saat menerjang Ling Han. Ling Han berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, benar-benar mengabaikan binatang suci. Suara mendesing. Serigala putih mendarat di atasnya, namun langsung melewati tubuhnya. Seolah-olah Ling Han transparan. Ini benar-benar ilusi. Semua orang berseru dengan heran. Mereka kemudian memandang Ling Han dengan hormat dan kagum. Mereka benar-benar tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Serigala putih. Jurang antara keterampilan observasi mereka sangat jelas. Ling Han hanya tersenyum tipis. Itu lebih merupakan indera ke-6 yang memberitahunya bahwa binatang suci itu palsu. Terlebih lagi, dia belum pernah memiliki indera ke-6 seperti ini sebelumnya. Itu hanya dipelihara setelah dia menjadi penguasa sebuah kerajaan. Ini karena penguasa suatu kerajaan dapat melampaui peraturan dan secara langsung mengamati dasar-dasarnya. Namun, dia secara alami tidak akan menjelaskan ini. Dia memandang Celestial Maiden Yun He, dan berkata, Ayo, terus memimpin jalan. Mampu melihat melalui ilusi ini adalah satu hal, dan ingin dia menghancurkan formasi ilusi ini adalah masalah lain sama sekali. Celestial Maiden Yun He mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di benaknya. Untungnya, dia telah mengundang Ling Han untuk ikut, atau mereka akan sangat terganggu oleh ilusi binatang suci ini, dan mereka bahkan mungkin memilih untuk menyerah dan pergi. Dia menganalisis peta di benaknya sebelum berangkat lagi. Kali ini, terlepas dari apa yang muncul, dan terlepas dari seberapa kuat mereka, semua orang mengabaikan mereka saat mereka dengan berani maju ke depan. Ini sangat meningkatkan kecepatan mereka, dan mereka keluar dari formasi ilusi hanya dalam satu jam. Sebuah gua yang dalam muncul di depan mereka. Namun, mereka segera mengerutkan kening ketika mereka tiba. Ini karena sudah ada sekelompok orang lain yang berdiri di depan gua. Hah setelah memperhatikan Ling Han dan yang lainnya, sekelompok orang juga berbalik untuk melihat mereka. Total ada tujuh orang, dengan tujuh pria dan dua wanita. Terlebih lagi, mereka semua berasal dari Dimen Rache. Mengapa kalian datang ke sini seseorang dari kelompok bertanya? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini, Celestial Maiden Yunhe berkata dengan suara serius. Seekor iblis melangkah maju, dan berkata, Oh, kamu adalah Celestial Maiden Yunhe dari klan Jiluo, kan dilihat dari reaksi yang lain, iblis ini kemungkinan besar adalah pemimpin mereka. Celestial Maiden Yunhe mengamati mereka sebentar sebelum berkata, Jian Hu dari klan Baoyu. Itu aku, kata iblis itu dengan anggukan. Dia memancarkan aura yang mendominasi saat dia berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Ekspresi Celestial Maiden Yunhe menegang, dan dia berbisik kepada teman-temannya. Klan Baoyu adalah klan teratai ke-9 yang kuat, dan Baoyu Jianhu lebih merupakan keajaiban generasi muda. Saat ini, dia sedang belajar di Nine Soaring Academy. 9 Akademi melonjak ekspresi kemarahan menyebar di wajah semua orang. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, Yu Yuan telah dikalahkan oleh orang aneh dari Nine Soaring Academy. Karena itulah mereka hanya bisa menempati posisi ke-72. Jika tidak, Akademi 100 pertempuran bisa memiliki peringkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak memiliki perasaan yang baik untuk Akademi 9 melonjak. Bagaimanapun, Celestial Maiden Yunhe, bagaimana orang-orang itu juga sampai di sini seseorang bertanya. Ini adalah pertanyaan kunci. Bahkan dengan peta, mereka masih harus melalui begitu banyak perjuangan untuk sampai ke sini. Jika dikatakan bahwa Baoyu Jianhu dan yang lainnya berhasil sampai di sini karena keberuntungan, siapa yang akan percaya? Celestial Maiden Yunhe mengerutkan alisnya yang halus. Setelah beberapa saat, dia berkata, Klan Jiluo memperoleh peta dari pelelangan. Namun, mereka menjual beberapa salinan peta, dan Klan Baoyu juga mendapatkannya. Semua orang mengerutkan kening setelah mendengar ini. Makam kuno memang berbahaya, tetapi bahaya terbesar dalam hidup seringkali datang dari makhluk hidup lain. Oi, Bung di sana, apakah kamu mencoba untuk kehilangan wajah ras iblis kita? Kamu benar-benar bekerja sama dengan sekelompok malaikat seseorang berkata kepada Linghan. Suara mereka dipenuhi dengan penghinaan. Memang, malaikat menentang iblis, dan itu akan menjadi hasil yang baik jika mereka tidak bertarung. Berbaur bersama bukanlah keajaiban. Linghan menyeringai, dan berkata, Dan apa yang akan kamu lakukan? Setan melompat ke depan, wajahnya dipelintir dengan kebencian dan kemarahan, dan dia berteriak, Efcek, aku akan membunuhmu, kamu merosot. Sementara itu, para malaikat di samping Celestial Maiden Yunhe terus mengobrol dan tertawa. Mereka menyilangkan tangan di depan dada, dan seolah-olah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Pertama-tama, ini adalah konflik internal antara iblis, jadi itu memang tidak ada hubungannya dengan mereka. Kedua, Linghan terlalu kuat, jadi mereka tidak perlu membantunya sama sekali. Bahkan Celestial Maiden Yunhe tidak menunjukkan tanda-tanda ikut campur. Dia hanya menoleh ke Bao Yu Jianhu, dan berkata, Kontrol orang-orangmu sendiri. Kalau tidak, jangan lari ke saya dengan penyesalan sesudahnya. Bao Yu Jianhu mencibir sebagai balasan. Dia mengabaikannya begitu saja karena Celestial Maiden Yunhe menunjukkan kekuatan yang kosong. Melihat tidak ada perlawanan dari Bao Yu Jianhu, iblis itu segera menerjang Linghan. Dengan gerakan menekan, tangannya berubah menjadi gunungan anak panah. Suara mendesing. Puluhan ribu anak panah bersiul ke depan, ingin menembus Linghan dan membunuhnya. Pa, Linghan dengan santai mengayunkan telapak tangannya, di mana iblis itu dikirim terbang mundur. Dia jatuh di udara, dengan keras meludahkan darah dan gigi saat dia melakukannya. Jadi, kamu sebenarnya adalah tingkat raja. Bao Yu Jianhu berkata dengan suara serius. Iblis yang telah dikirim terbang adalah tingkat kaisar pesangon keempat. Sementara itu, selama pesangon kelima ketika tingkat raja akan memiliki keuntungan terbesar dibandingkan tingkat kaisar. Karena itu, tidak mengherankan bahwa Linghan telah mengakhiri pertempuran dengan satu serangan. Bao Yu Jianhu menjadi lebih marah. Tingkat raja yang perkasa benar-benar mengendarai koatels dari Celestial Maiden Yunhe. Apakah dia mencoba menenggelamkan wajah ras iblis ke dalam jurang? Aku bilang kamu akan menyesalinya, kata Celestial Maiden Yunhe, menambahkan bahan bakar ke api. Mereka adalah kompetisi, jadi yang terbaik adalah mengusir mereka sesegera mungkin. Hal ini tentu saja membuat Bao Yu Jianhu semakin marah. Kalau begitu biarkan aku mengalami kekuatannya, katanya dengan ham. Hu Niu melompat ke depan. Jarinya diarahkan ke Bao Yu Jianhu, dan dia memasang ekspresi arogan saat dia berkata, Bajingan jelek, Niu akan menghancurkanmu. Bajingan jelek Bao Yu Jianhu tergagap dengan ekspresi kaku. Dia adalah pria tampan yang langka dari ras iblis, oke hanya karena mereka berasal dari ras yang berbeda, persepsi mereka tentang kecantikan pun berbeda. Bagaimanapun, dia benar-benar berani memanggilnya orang menyebalkan jelek. Wanita beracun, aku tidak bisa memaafkanmu. Dia menerjang ke depan, berniat memberi Hu Niu pelajaran yang kejam. Siapa yang takut pada siapa Hu Niu tidak terpengaruh saat dia menyerang ke depan? Peng, Peng, Peng. Kedua orang itu segera terlibat dalam pertempuran. Yang mengejutkan semua orang, sebenarnya Hu Niu yang menikmati keunggulan. Selain itu, ini adalah keunggulan yang signifikan. Ini wajar saja. Hu Niu awalnya memiliki bakat untuk menjadi bintang raja, dan itu hanya karena tidak ada cukup kekuatan sumber langit dan bumi, dan karena dia hanya memiliki merek raja surgawi surga ke-9 sehingga dia tidak dapat melakukannya. Untuk menumbuhkan jiwa yang terbagi ke-9. Namun, dia masih merupakan talenta teratas di antara tingkatan raja. Sekarang dia telah mengembangkan peraturan alam asing, dia telah meningkatkan kekuatan pertempurannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Pada kenyataannya, kecakapan pertempurannya yang sebenarnya sudah tidak lebih lemah dari bintang raja. Bagaimana Bao Yu Jianhu bisa menyaingi ini? Wanita muda itu berteriak dan berteriak, dan saat dia mengayunkan tinjunya yang mungil, dia tampil secantik mungkin. Namun, kekuatan serangannya sangat besar, dan Bao Yu Jianhu benar-benar ditekan oleh kekuatannya. Setelah beberapa lusin pertukaran lagi, wanita muda itu mengirim Bao Yu Jianhu terbang dengan tendangan keras. Dia memperoleh kemenangan tanpa celah. Ini hanya pertempuran di Severing Mundanetier. Jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kecakapan pertempuran Huniu akan memberinya keuntungan yang lebih besar. Hanya setelah mencapai tingkat jiwa pembagi, jurang antara bintang raja dan tingkat raja menjadi lebih jelas. Setan-setan di tim Bao Yu Jianhu sangat tercengang. Mereka buru-buru membantu Bao Yu Jianhu sebelum berbalik untuk melarikan diri. Faktanya, bahkan para malaikat di tim Celestial Mai dan Yunhe terpaku karena sok. Mereka memang tahu bahwa Huniu adalah seorang raja tingkat, namun mereka tidak membayangkan bahwa kekuatan pertempurannya juga begitu hebat. Kekuatan pertempuran semacam ini sangat tidak biasa. Bagaimana jurang pemisah antara sesama raja bisa begitu besar? Niu memang kuat. Huniu berkata dengan tangan di pinggul. Dia penuh dengan keangkuhan, dan dia tampak sangat cantik seperti ini. Celestial Maiden Yunhe menekan keterkejutan di benaknya sebelum menatap Huniu lebih dalam. Hanya setelah beberapa saat dia berkata, Ayo masuk. Mereka memasuki gua. Bagian dalamnya gelap gulita, dan ada juga bau busuk yang tak terlukiskan. Ini adalah bau yang menyengat. Setelah sampai di ujung gua, mereka menemukan sesosok mayat besar yang telah terbaring diam entah sudah berapa tahun lamanya. Itu sebagian besar membusuk, dengan hanya kerangkanya yang tersisa. Itu terbungkus jubah emas, dan itu memancarkan bau yang menyengat. Lelucon macam apa ini seseorang tidak bisa tidak berkata, ini adalah makam kuno. Ini adalah mayat kuno Celestial Maiden Yunhe menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk mayat itu, dan berkata, Pindahkan mayat ini. Semua orang saling bertukar pandang, dan dua orang segera melangkah maju untuk mengeluarkan mayat itu. Ha ada gua lain di belakang mayat ini, seru kedua orang itu. Linghan juga melihat ke atas. Benar saja, mayat besar telah menghalangi gua di belakangnya, membuat tempat ini tampak seperti ujung gua. Suara mendesing. Setelah memindahkan mayat itu agak jauh, kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba muncul, dan seolah-olah ingin menyedot mereka semua ke dalam gua. Namun, karena gaya hisap ini terlalu kuat peng, mayat itu ditarik kembali, menghalangi pintu masuk ke gua lagi. Kekuatan hisap langsung menghilang. Kedua malaikat yang bertanggung jawab untuk memindahkan mayat itu bertukar pandang sebelum berkata, Ayo, mari kita tarik lebih keras. Mata mereka sedikit merah. Mereka sebenarnya gagal menahan gaya hisap dan memindahkan mayatnya ini cukup memalukan. Mereka pergi untuk memindahkan mayat itu lagi, dan mereka berdua mengerahkan kekuatan penuh mereka. Satu sisi mayat dengan mudah dipindahkan, namun ketika gua itu sedikit terbuka, kekuatan hisap yang luar biasa itu muncul lagi. Terlepas dari betapa merahnya wajah kedua orang itu, upaya mereka untuk memindahkan mayat itu sia-sia. Mereka tidak bisa memindahkannya satu inci pun. Namun, mereka sudah malu sekali, jadi bagaimana mereka bisa tahan untuk gagal lagi mereka berdua memberikan segalanya secara mutlak. Weng, weng, weng. Banyak simbol bersinar di tubuh mereka saat sayap mereka mengepak dengan cepat. Pa, ada kilatan merah, dan lengan salah satu malaikat secara mengejutkan terkoyak, mengirimkan darah menyembur ke udara. Malaikat lainnya ketakutan dengan pemandangan ini, dan dia buru-buru melepaskan mayat itu. Mayat itu langsung tersedot kembali, menghalangi pintu masuk ke gua lagi. Aku baik-baik saja, kata orang yang menderita robekan lengan itu. Saat dia menyalurkan kekuatan di dalam dirinya, kekuatan regulasi menyelimutinya, menyebabkan lengan baru segera tumbuh. Ini menghabiskan sejumlah esensi darah dan kekuatan peraturannya. Selama mereka tidak menderita luka yang parah, para pembudidaya di atas tingkat duniawi yang memutuskan semuanya bisa pulih dengan kecepatan tinggi. Ini karena mereka tidak perlu mengeluarkan niat bela diri asing. Bagaimana kamu bisa terluka apakah ada yang aneh dengan mayat ini? Celestial Mai dan Yun He bertanya dengan suara serius. Tidak, kata orang itu dengan menggelengkan kepala. Sedikit malu, dia melanjutkan, saya mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan karena inilah saya kehilangan lengan saya. Semua orang menghela napas lega. Namun, ini dengan cepat digantikan oleh perasaan kaget. Dia benar-benar telah mengerahkan begitu banyak kekuatan sehingga dia menarik lengannya seberapa keras dia menarik lebih penting lagi. Dia sudah mengerahkan begitu banyak kekuatan, namun dia masih tidak bisa memindahkan mayat itu kekuatan besar dari gaya hisap jelas untuk dilihat semua orang. Apalagi mayat ini terlalu kokoh, bukan itu sudah direduksi menjadi tulang, dan itu selamanya bergantung pada kekuatan hisap ini, namun masih tetap utuh ini benar-benar mencengangkan. Jubah ini kemungkinan besar adalah harta yang berharga, kata seseorang dengan mata berbinar. Mereka menatap jubah di mayat itu. Semua orang mengangguk setuju. Jubah ini telah mampu menahan kekuatan daya hisap, sehingga kemampuan bertahannya setidaknya bisa menyaingi tingkat kaisar pesangon keempat. Ini adalah tingkat kultivasi kedua malaikat saat itu. Tingkat Raja Pesangon kelima melangkah maju, dan berkata, Biarkan aku mencoba. Tingkat Raja Pesangon kelima lainnya muncul, dan berkata, Aku akan membantumu. Mereka meraih mayat itu bersama-sama, satu mengambil tangan kirinya dan satu mengambil tangan kanannya. Mereka kemudian menariknya dengan paksa. Mayat itu dikocok, dan gaya hisap langsung muncul lagi, sekuat mungkin. Kedua tingkatan Raja mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan pembulu darah di dahi mereka sudah menonjol. Ini benar-benar merusak kecantikan mereka, dan itu membuat mereka tampak sangat buas. Sayap mereka terus mengepak, dan kaki mereka juga terangkat ke udara. Namun, meskipun mayat itu mudah dipindahkan, mencoba untuk benar-benar memindahkannya ke samping sama sulitnya dengan naik ke langit. Itu hampir merupakan tugas yang mustahil. Untuk menghindari nasib yang sama dengan malaikat sebelumnya, mereka dengan cepat meninggalkan upaya mereka. Bagaimana ini bisa semua orang bertanya dengan kaget? Bagaimana mereka bisa masuk? Meskipun mereka bisa membuat lubang kecil, apa yang akan mereka lakukan jika mereka tersedot ke dalam lagi pula, siapa yang tahu bahaya macam apa yang ada di dalam tempat ini dipenuhi dengan udara yang menakutkan, jadi siapa yang cukup bodoh untuk percaya bahwa ada surga di dalam gua kenapa kita tidak melepas jubahnya dulu seseorang menyarankan. Mayatnya sudah membusuk, jadi selama mereka melepaskan jubahnya, mayat itu mungkin akan tersedot ke dalam gua dengan mudah. Pada saat itu, pintu masuk ke gua juga akan terbuka. Saran ini mendapat dukungan dari yang lain. Mereka merasa ini adalah ide yang bagus. Ling Han juga tidak menentang saran ini. Dia hanya mengerutkan kening, merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Mereka mulai melepas jubah mayat, namun mereka dengan cepat menemukan bahwa kancing jubah itu sangat sulit untuk dibuka. Setelah hampir satu jam, mereka akhirnya berhasil membatalkan satu tombol. Mereka langsung bersorak kegirangan. Akhirnya ada secerca harapan. Mereka terus menyemangati diri mereka sendiri, dan setelah seharian, mereka akhirnya berhasil membuka semua kancing di jubah itu. Suara mendesing. Jubah itu ditamparkan ke pintu masuk gua. Celepuk. Setelah berkibar untuk sesaat, itu langsung tersedot ke dalam. Mayat itu kemudian runtuh juga, dengan ratusan tulangnya terbang ke dalam gua seperti meteor. Tidak baik, sebelum Ling Han bisa bereaksi, dia sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia tersedot ke arah gua. Bukan hanya dia, tetapi semua orang terangkat dari kaki mereka dan tersedot ke gua juga. Kekuatan hisap ini terlalu menakutkan. Celestial Maiden Yun He dan beberapa lainnya mengepakkan sayap mereka dengan marah, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan diri mereka di udara, namun upaya mereka sia-sia, dan perjuangan mereka tidak signifikan di hadapan kekuatan-kekuatan hisap. Suara mendesing. Mereka semua tersedot ke dalam gua. Tubuh mereka berguling-guling, dan mereka semua merasa sangat mual hingga ingin muntah. Bahkan, beberapa orang pingsan, setelah itu Empedou keluar dari mulut mereka. Setelah setidaknya 30 menit, mereka akhirnya melihat hamparan cahaya putih menyilaukan di depan mereka. Peng, 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 peng. Mereka mendarat satu demi satu, membanting ke tanah. Namun, mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Ini adalah gunung bersalju. Tidak heran jika warnanya begitu putih dan cerah, dan tidak heran kejatuhan mereka tidak menyakitkan seperti yang diharapkan. Semua orang mengerang saat mereka merangkak naik. Bahkan beberapa orang yang pingsan membuka mata mereka dengan linglung. Namun, mereka segera mulai muntah lagi. Mereka masih merasa tidak enak. Di mana ini mereka semua bertanya. Celestial Maiden Yunhae sedikit pucat. Jelas bahwa orang yang telah menggambar peta belum pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Namun mereka telah menipu orang lain dengan mengatakan bahwa ini adalah makam dari beberapa raja leluhur. Tujuan mereka adalah untuk menaikkan harga peta itu. Dari fakta bahwa mereka telah menjual dua salinan peta yang sama, sudah jelas bahwa penjualnya kurang berintegritas. Mulai sekarang, semuanya akan terasa asing. Tempat ini berpotensi penuh dengan bahaya. Seseorang memegangi kepala mereka, dan berkata, tulang-tulang telah berserakan di mana-mana, tetapi jubah itu tidak terlihat di manapun. Mereka belum berhasil mendapatkan apapun. Sebenarnya, ini sudah diduga. Dengan satu hembusan angin, jubah itu bisa dibawa kemana saja di gunung. Mari kita kembali dan melihat-lihat dulu. Mereka ingin memeriksa jalan mundur mereka. Mereka tidak tahu utara, selatan, timur, dan barat di wilayah ini, dan kedatangan mereka yang kacau saat itu juga mencegah mereka untuk mengetahui dari mana mereka berasal. Namun, ini tidak masalah. Selama mereka bisa menentukan arah angin, mereka akan tahu dari mana mereka berasal. Mereka telah tersedot di sini, jadi mereka mungkin bisa menemukan jalan keluar selama mereka melakukan perjalanan mengikuti angin. Mereka berangkat, dan tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah gua di sisi gunung. Namun, angin yang menyembur keluar dari gua terlalu kencang, dan mereka segera terbang begitu mereka mendekatinya. Mereka tidak bisa melawan mereka sama sekali. Setelah beberapa kali mencoba, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan sedih. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak dapat mengatasi kekuatan angin ini. Kami tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar lain. Mereka mengamati sekeliling mereka. Itu adalah selembar putih, dan mereka tidak bisa melihat warna lain. Ayo pergi. Mungkin kita masih bisa menemukan jubah itu. Ini setidaknya beberapa motivasi. Tepat ketika mereka akan berangkat, pekikan keras seekor elang tiba-tiba terbang dari langit. Mereka semua melihat ke atas, hanya untuk melihat seekor burung nasar yang perkasa membubung di langit. Lebar sayapnya berukuran 30 meter, dan meskipun ini tidak signifikan dibandingkan dengan monster-monster kolosal itu, ia memancarkan aura yang menanamkan rasa takut yang mengerikan dalam pikiran seseorang. Hering perak juga memperhatikan mereka. Itu melirik mereka, dan ini menyebabkan hati semua orang bergidik. Mereka merasa sangat mengerikan. Binatang suci ini sangat kuat. Setidaknya diteratai ke delapan. Ekspresi mereka berubah drastis. Jika mereka ditargetkan oleh binatang suci teratai ke delapan, dan jika mereka tidak memiliki jalan untuk mundur, satu-satunya pilihan mereka adalah kematian. Di mana kita melarikan diri. 2290.